Balasan Dendam Kinfei yang bergumam, sepertinya ada orang penting di balik naga es, dan karena orang penting inilah dia tidak berani ikut campur dalam urusan klan naga. Aku pikir juga begitu. Sigila menganggup dan berkata, jangan bicarakan itu lagi. Cepat dan kirim aku keluar, dan berikan aku artefak ilahi binatang mulia untuk teleportasi. Artefak ilahi. Kinfei yang terkejut. Aku lupa, saat itu, kau membunuh dan memasuki laut dalam serta mengambil artefak ilahinya. Kata orang gila. Kinfei yang menepuk kepalanya dan berkata, ada hal seperti itu. Aku benar-benar lupa tentang itu. Berikan padaku. Kata orang gila. Tapi ini milik yang mulia bis. Kau harus bertanya padanya dulu. Kinfei yang berkata dan mulai mencari di cincin interspasial. Yang mulia bis tersenyum dan berkata, ambillah jika kau suka. Setelah beberapa saat, Kinfei yang mengeluarkan cermin perunggu kuno dan melemparkannya kepada si gila sambil berkata, hati-hati. Dengan hubungan kita dengan ras iblis darah, ancaman apa yang ada. Si gila mengerucutkan bibirnya. Lebih baik berhati-hati. Lagi pula, leluhur tua itu selalu ingin memilikimu. Kata Kinfei yang. Mengerti, mengerti. Si gila melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Lalu ketika aku sampai di tingkat keempat, haruskah aku datang menjemputmu? Kinfei yang bertanya. Kalau begitu, mari kita bicarakan hal itu. Kata orang gila. Kinfei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tampaknya apapun yang dia katakan sekarang, orang ini tidak akan mendengarkan. Dengan lambayan tangannya, dia mengusir si gila itu. Melihat penampilannya yang energi, tampaknya dia sangat peduli dengan latar belakangnya. Yezong berkata sambil tersenyum. Lagi pula, siapa yang tidak peduli dengan latar belakang mereka? Kinfei yang tersenyum dan menatap Yezong, lalu berkata, Bagaimana menurutmu, guru? Datanglah ke kampung halaman kami untuk bermain. Ini. Yezong ragu-ragu lagi. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, aku tidak akan mengkhianatimu. Kamu tidak serius. Yezong memutar matanya ke arah Kinfei yang dan berkata, Karena naga es sudah mencabut perintahnya, kalau begitu mari kita lihat. Baiklah. Kalian ngobrol saja dulu, aku akan kembali bekerja. Kinfei yang berdiri. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia menatap leluhur dan bertanya, Bagaimana kita harus berurusan dengan orang-orang dari istana pembunuh naga? Pertempuran sudah berakhir. Kirim mereka keluar. Kata Kinbatian. Keluar. Kinfei yang terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, Saya khawatir tidak ada yang mau keluar sekarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan mereka tinggal di dunia penyuh hitam? Itu tidak akan berhasil. Mereka berasal dari dunia kuno, Jadi mereka tidak bisa mengikuti kita ke lantai empat dan mempertaruhkan nyawa mereka. Kata Kinbatian. Kinfei yang berkata, Baiklah kalau begitu. Luangkan waktu dan minta mereka untuk membereskannya. Iya. Kinbatian mengangguk. Kinfei yang berbalik dan berjalan ke dalam kastil kuno. Dia menyapu pandangannya ke seluruh aula dan duduk di kursi. Indranya meluas tanpa batas. Suara mendesing. Secepatnya. Satu persatu sosok bermunculan di kastil kuno itu. Mereka adalah Li Qiang, Li Changhe, Wang Daoyuan, Tiga bersaudara macan tutul hitam, Serigala hitam besar, Naga emas cakar lima, Feng Dazi, Yang Li, Wang Ming, Dan lelaki tua bersandal jerami. Apa masalahnya? Mereka melihat sekeliling dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Pertempuran telah berakhir. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Ya, Yang Li mengangguk. Itu tidak mudah. Dengan pikirannya, Kinfei yang juga melepas segel perbudakan semua orang. Tuan muda, Apa yang sedang Anda lakukan? Wang Ming menatap Kinfei yang dengan heran. Saya berjanji kepada semua orang bahwa saya akan mencabut kendali setelah pertempuran. Kamu bebas mulai sekarang. Kinfei yang tersenyum sedikit. Bebas. Semua orang bergumam dan menundukkan kepala. Mereka merasa sedikit kecewa. Mengapa kamu masih terlihat tidak bahagia? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Tuan muda, Sejujurnya, Saya benar-benar ingin melepaskan kendali Anda di masa lalu. Tetapi setelah berinteraksi dengan Anda cukup lama, Saya menyadari bahwa Anda adalah orang yang baik. Adil, Bertanggung jawab, Dan baik kepada kita. Tuan muda, Saya tahu maksud Anda, Tetapi saya tidak ingin pergi. Kata Wang Ming. Kinfei yang bertanya, Apakah kau bersedia mati di lantai empat bersamaku? Ya. Wang Ming mengangguk tanpa ragu. Terima kasih. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Tetapi semua hal baik pasti akan berakhir. Cepat atau lambat kita akan berpisah. Bos, Anda membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Sejak saya mengikuti Anda ke dunia Black Tortoise, Saya tidak berniat untuk pergi. Serigala hitam besar menatap Kinfei yang dengan ketidakpuasan. Kami juga. Ketiga saudara macan tutul hitam itu mengangguk. Tuan muda, Karena Anda telah memberi kami kebebasan, Biarkan kami membuat keputusan sendiri. Yang Li melirik serigala hitam besar dan ketiga saudara macan tutul hitam sebelum menatap Kinfei yang. Kinfei yang memandang Yang Li, Wang Ming, Tiga bersaudara macan tutul hitam, Dan serigala hitam besar sambil tersenyum, Baiklah, Kalian bisa membuat keputusan. Saya memilih untuk tinggal. Wang Ming segera berkata. Saya juga. Yang Li menambahkan. Kami juga. Serigala hitam besar dan ketiga saudara macan tutul hitam berlari keluar. Aku tahu itu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. He he. Serigala hitam besar menyeringai. Bagaimana dengan kalian? Kinfei yang memandang Feng Dazi dan yang lainnya. Feng Dazi merenung sejenak dan menatap Kinfei yang. Tuan muda, Izinkan saya mengatakan ini terlebih dahulu. Saya tidak takut mati. Aku tahu. Jika kau memang begitu, Kau tidak akan menghancurkan dirimu sendiri di laut dalam untuk menyelamatkan kami. Kinfei yang tersenyum. Kamu masih ingat? Feng Dazi menggaruk kepalanya. Bagaimana mungkin aku melupakan kebaikan hati yang telah menyelamatkan hidupku? Dan Li Changhe, Saat aku memasuki istana Dewanaga, Kau juga berdiri di hadapanku tanpa ragu-ragu. Kinfei yang tersenyum. Itu masalah kecil. Li Changhe melambaikan tangannya. Kinfei yang menatap kelompok itu dan berkata sambil tersebut, Tersenyum, Katakan padaku apa yang sebenarnya kalian pikirkan dalam hati kalian saat ini. Oke. Feng Dazi menganggup dan berkata, Dulu saya selalu bekerja untuk para naga, Dan saya selalu merasa bersalah. Jadi sekarang setelah para naga dihancurkan, Saya ingin tinggal dan melakukan sesuatu untuk Tiongkok dan dunia kuno. Itu hal yang baik. Kinfei yang menganggup. Aku juga. Aku ingin tinggal dan menebus dosa-dosa yang telah kulakukan di masa lalu. Li Qiang menatap Kinfei yang dan berkata, Jarang sekali kalian punya hati seperti itu. Jika orang lain yang melawan naga dan menang, Mereka pasti akan merasa puas. Tapi kalian tidak pernah melupakan rasa bersalah dan permintaan maaf di hati kalian. Hal ini membuat saya sangat mengagumi kalian. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Feng Dazi dan Li Qiang tersenyum penuh terima kasih. Bagaimana dengan kalian? Kinfei yang memandang kelompok sandal jerami dan bertanya. Kita. Kenamnya saling berpandangan dan tersenyum. Orang tua itu berkata, Kami mengikutimu semata-mata karena kami ingin berkontribusi terhadap kehancuran para naga. Tidak ada pikiran lain. Saya mengerti. Kinfei yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, aku mendoakan yang terbaik untukmu di masa depan. Terima kasih. Mereka berenam tersenyum. Tuan muda, Wang Daoyuan dan saya baru saja berdiskusi secara rahasia. Kami juga siap untuk tinggal di Tiongkok. Bagaimanapun, ini adalah rumah kami. Kami tidak tega pergi, kata Li Changhe sambil menatap Kinfei yang. Ya. Wang Daoyuan mengangguk setuju. Rumah. Siapa di dunia ini yang rela meninggalkan rumah? Tetapi seringkali, tidak ada pilihan. Jadi saya iri padamu dan mendoakan yang terbaik untukmu. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam dan menatap keduanya sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan muda. Meskipun kami akan tinggal di alam kuno, hati kami akan selalu mengikuti dan mendukungmu. Dan kami juga akan mengikuti keinginanmu dan menjaga benua ini dengan baik. Li Changhe dan Feng Daazi membungkuk. Bagus. Kinfei yang mengangguk, melirik ke arah sekelompok orang, dan berkata sambil tersenyum, Dengan kalian semua, aku yakin alam kuno akan menjadi semakin makmur. Kami akan. Sekelompok orang itu juga mengangguk. Kinfei yang bangkit dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, sebelum aku pergi, kalian semua terus berkultivasi di alam kura-kura hitam. Oke. Semua orang mengangguk. Kinfei yang tersenyum tipis, berjalan keluar kastil, dan menatap langit cerah. Meskipun dia telah mengalami badai dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanan ke alam kuno ini, Dia juga mendapatkan sekelompok saudara dan teman yang telah melalui hidup dan mati. Itu sepadan. Dalam sekejap mata, satu tahun lagi berlalu di luar. Tumbuh-tumbuhan telah pulih, dan tanah suci telah memperlihatkan pemandangan yang penuh vitalitas. Lebih-lebih lagi. Di bawah kepemimpinan Jiangdafei dan yang lainnya, Kota-kota besar juga bangkit dari tanah, kembali ke kejayaannya sebelumnya. Kinfei yang sangat senang dengan penampilan Jiangdafei dan yang lainnya. Mereka tertib dan teliti. Yezong dan yang lainnya juga telah merekonstruksi tubuh fisik mereka. Pada hari ini, Kinfei yang, Kinbatian, Yezong, Supreme Cloud, dan Bis Supreme meninggalkan alam kura-kura hitam dan melakukan perjalanan ke setiap sudut tanah suci. Melihat kota-kota baru dan wajah-wajah yang tersenyum, hati mereka terasa hangat tak tertandingi. Selama semua orang hidup baik, mereka akan merasa puas. Hari berikutnya. Di luar kota Naga Suci. Pagi-pagi sekali, lautan manusia berkumpul di langit di atas kota. Pemimpinnya adalah penguasa kota wilayah barat, utara, selatan, dan timur. Semua orang menatap kehampaan, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, sekelompok sosok muncul entah dari mana di kehampaan luar kota. Jumlah mereka ada ratusan juta. Mereka adalah anggota istana pembunuh naga. Dulu, jumlah mereka hanya puluhan juta, tetapi selama bertahun-tahun, jumlahnya telah berlipat ganda beberapa kali lipat. Namun, saat ini, wajah mereka dipenuhi kekecewaan dan kengganan. Desir. Setelah beberapa saat, ke-108 jenderal juga hadir. Mereka juga kecewa dan enggan. Setelah beberapa saat, banyak orang muncul lagi. Kin Feiyang, Yezong, Supreme Cloud, Beast Supreme, Kin Batian, Lu Zheng Yang, Ice Emperor, Rain Emperor, dan Sangguan Kiyu termasuk di antara mereka. Mereka keluar. Orang-orang di langit di atas kota itu gempar. Begitu banyak orang. Kin Feiyang tercengang. Jiang Dafai tersenyum dan berkata, Tuan Muda, Kaisar Kin, Kaisar Yang, kami semua di sini untuk mengantar Anda. Bukankah sudah kukatakan kau tak perlu mengantar kami pergi? Kin Feiyang menatap wajah-wajah itu dan berkata, Tidak. Kau sudah melakukan banyak hal untuk kami. Jika kau bahkan tidak datang untuk mengantar kami, apakah kami masih manusia? Itu benar. Kami ingin melihatmu pergi dengan mata kepala kami sendiri. Kami ingin mengingat wajah kalian. Kami tidak ingin melupakan wajah kalian seumur hidup. Semua orang bersorak kegirangan. Terima kasih. Kin Feiyang sangat tersentuh. Ia tersenyum dan berkata, Kedamaian sekarang tidak mudah didapat. Kau harus melindunginya dengan baik. Saat aku turun, aku berharap dapat melihat dunia kuno yang lebih harmonis. Kami akan. Semua orang mengangguk. Baiklah, aku sudah memberitahumu apa yang seharusnya kukatakan padamu sebelumnya. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan sekarang. Kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Kin Feiyang menatap para penguasa kota dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membuka gerbang ruang waktu. 2.962 Jiang Dafei melirik gerbang ruang waktu dan menatap punggung Kin Feiyang. Tuan muda. Apa yang salah? Kin Feiyang menoleh ke arah Jiang Dafei dan bertanya sambil tersenyum. Celepuk. Jiang Dafei berlutut di kehampaan, menundukkan kepalanya, dan meraung, kamu harus berhati-hati. Hati-hati di jalan. Lei Bing dan yang lainnya juga berlutut di kehampaan, menundukkan kepala dan meraung. Terima kasih. Kin Feiyang berbisik, melihat orang-orang ini, matanya tak kuasa menahan air mata. Ayo pergi. Semakin aku melihat, semakin enggan aku. Kin Batian menepuk bahu Kin Feiyang dan berkata, Oke. Kin Feiyang menganggup dan menatap Jiang Dafei dan yang lainnya. Kalian juga jaga diri. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melangkah memasuki gerbang ruang waktu. Kin Batian dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Selamat tinggal, Tuan Muda. Selamat tinggal, Kaisar Kin. Selamat tinggal, Kaisar Yang. Jiang Dafei meraung. Momen berikutnya. Semua orang yang hadir, termasuk ratusan juta orang dari istana pembunuh naga, berlutut di kehampaan dan berteriak. Suara mereka seperti lonceng yang bergema di seluruh dunia. Tanah mayat hidup. Setelah bertahun-tahun, tempat ini masih tandus dan tak bernyawa. Suara mendesing. Sekelompok orang muncul entah dari mana. Itu adalah Kin Feiyang dan yang lainnya. Awan tertinggi, binatang tertinggi, sangguan kiyu, Feng Dazi, Li Qiang, Kaisar Es, lelaki tua bersepatu jerami, dan yang lainnya turut mengikuti. Mereka tidak pergi ke Kekaisaran Kin Besar. Mereka hanya ingin melihat Kin Feiyang dan yang lainnya meninggalkan alam kuno. Kin Batian menoleh ke arah semua orang dan berkata sambil tersenyum, akhirnya perpisahan juga akan tiba. Kita akhiri saja di sini. Supreme Cloud berkata, kita sudah sampai sejauh ini. Tidak masalah jika kita harus melakukannya sekali lagi. Oke. Kin Batian dan Kin Feiyang saling memandang dan mengangguk sambil tersenyum. Kelompok itu memasuki tanah mayat hidup dan terbang menuju portal. Mereka tidak bergerak cepat dan tidak mengobrol sepanjang perjalanan. Mereka diam-diam menikmati momen terakhir ini bersama-sama. Tanpa disadari. Portal kuno itu memasuki pandangan semua orang. Kengganan di wajah setiap orang menjadi semakin jelas. Terutama sangguan kiyu. Dia menatap punggung Kin Feiyang sambil berlinang air mata. Akhirnya, kelompok itu mendarat di depan alun-alun. Kin Feiyang, Kin Batian, dan Lu Zheng yang berdiri bersama dan menoleh untuk melihat semua orang. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, semuanya, mari kita berhenti di sini. Ya. Supreme Cloud dan yang lainnya mengangguk. Adapun awan terhormat, binatang terhormat, kaisar es terhormat, kaisar hujan, dan 108 jenderal, Kin Feiyang telah melepas segel perbudakan pada mereka sebelum dia meninggalkan alam kura-kura hitam. Sekarang, semua orang bebas. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi. Kin Feiyang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, tunggu, kata Supreme Cloud. Kin Feiyang terkejut. Ia menatap Supreme Cloud dan berkata sambil tersenyum, jangan bilang kau masih tidak tahan berpisah denganku. Jangan terlalu sombong. Aku tidak sabar menunggumu pergi. Supreme Cloud memutar matanya. Haha. Kin Feiyang tertawa keras. Aku menghentikanmu karena aku ingin memberitahumu bahwa jika kau benar-benar ingin pergi ke lantai 4, janganlah bersikap setenar seperti di dunia kuno. Tahan saja, itu tidak akan membahayakanmu. Supreme Cloud mendesah. Terima kasih atas perhatian Anda. Kin Feiyang tersenyum tipis. Siapa yang peduli padamu? Supreme Cloud memutar matanya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Enyahlah, enyahlah. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saya akan mengatakan satu hal lagi. Binatang buas terhormat memandang Kin Feiyang, Kin Batian, dan Lu Zheng Yang, lalu berkata sambil tersenyum, gerbang dunia kuno selalu terbuka untuk kalian semua. Kalian dipersilakan untuk kembali. Terima kasih. Ketiganya menangkupkan tangan dan tersenyum. Kin Feiyang melirik semua orang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sangguan kiyu. Melihat wajahnya yang penuh air mata, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Dia perlahan melangkah maju dan menyeka air matanya, lalu berkata lembut, jaga dirimu baik-baik, oke. Jangan biarkan semua orang mengkhawatirkanmu. Oke. Sangguan kiyu mengangguk, masih menundukkan kepalanya. Kalau begitu, aku pergi. Kata Kin Feiyang. Mata sangguan kiyu bergetar. Dia memberanikan diri dan menatap Kin Feiyang, bisakah kau memelukku? Kin Feiyang tertegun, lalu tersenyum, membuka lengannya, dan menarik sangguan kiyu ke dalam pelukannya. Sangguan kiyu langsung menangis. Kin Feiyang menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Apa yang dilakukannya hingga membuat wanita ini menangis untuknya? Dia telah mengecewakan terlalu banyak gadis baik dalam hidupnya. Dia sama sekali bukan orang baik. Karena pria baik tidak akan pernah membiarkan wanita menangis untuknya. Tetapi, tidak ada ruang untuk wanita lain di hatinya. Dia bisa memperlakukan sangguan kiyu sebagai keluarga, sebagai orang kepercayaan, tetapi dia tidak bisa memperlakukannya sebagai kekasih. Jika tidak ada cinta antara pria dan wanita, dia tidak bisa memaksa mereka untuk bersama. Jika tidak, keduanya akan terluka pada akhirnya. Saya minta maaf. Kin Feiyang bergumam. Sangguan kiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku tidak berharga. Kata Kin Feiyang. Sangguan kiyu tersenyum dan berkata, apakah itu layak atau tidak, aku tahu skalanya di hatiku. Kamu gadis kecil. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah. Sangguan kiyu melepaskan diri dari pelukan Kin Feiyang, menyeka air mata di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak selemah itu. Jangan khawatirkan aku. Pergilah. Kin Feiyang menatap sangguan kiyu dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan menuju portal tanpa menoleh ke belakang. Sangguan kiyu tiba-tiba berkata, jangan mengecewakan putri duyung lagi. Kin Feiyang berhenti sejenak dan tersenyum. Terima kasih. Aku akan menghargainya. Lalu, dia melangkah ke portal. Kin Batian menatap sangguan kiyu dan mendesah dalam hatinya. Kemudian, dia menatap Supreme Cloud dan yang lainnya, menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sampai jumpa lagi, semuanya. Sampai jumpa lagi. Supreme Cloud dan yang lainnya pun menangkupkan tangan mereka dan mengantarnya pergi. Keajaiban tingkat pertama. Suara mendesing. Di langit di atas gunung, sosok-sosok muncul satu demi satu. Mereka dipimpin oleh Kin Feiyang, Kin Batian, Lu Zheng Yang, dan Yezong. Setelah itu, puluhan orang muncul. Anehnya, Xiaoyuan ada di antara mereka. Ledakan. Begitu kelompok orang ini muncul, kekuatan pengendali aturan yang mengerikan turun dari langit, aura mereka terkunci erat pada mereka. Apa ini? Yezong terkejut. Inilah kekuatan aturan keajaiban. Tingkat pertama keajaiban hanya memperbolehkan mereka yang berada di bawah Dewa Perang untuk masuk. Kin Batian berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan tersenyum, menghadapi kekuatan aturan dengan tenang. Suara mendesing. Hampir segera setelah dia selesai berbicara. Bayangan binatang muncul di langit. Itu ular piton api. Ketika ular piton api itu melihat bahwa itu adalah Kin Feiyang, ia segera menghilangkan kekuatan aturan dan tersenyum. Saudara Kin. Saudara api. Kin Feiyang juga tertawa terbahak-bahak dan segera maju untuk menyambutnya. Lama tak jumpa. Ular piton api memandang Kin Feiyang dan berkata, kekuatanmu telah meningkat pesat. Aku baru saja mencapai setengah langkah alam abadi. Kin Feiyang melambaikan tangannya. Setengah langkah alam abadi, itu masih sangat kuat, oke? Lihatlah aku, aku telah berkultivasi di kuil selama bertahun-tahun, tetapi aku baru saja mencapai alam dewa paragon. Kata ular piton api. Sekalipun kau hanya berada di alam dewa paragon, aku tetap bukan lawanmu. Kin Feiyang tertawa. Senang mendengarnya. Ular piton api itu tertawa dan menatap Yezong dan yang lainnya. Apakah kalian tidak akan memperkenalkan kami? Ya, 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 aku harus. Kin Feiyang tersenyum dan menunjuk ke arah Yezong. Ini adalah guruku, alam abadi yang sempurna. Alam abadi yang sempurna. Ular piton api itu terkejut. Yezong membungkuk dan berkata, Salam, Tuan Pelindung. Jangan, jangan, jangan. Kau adalah guru Kin Feiyang, dan Kin Feiyang dan aku saling memanggil satu sama lain sebagai saudara, jadi kau juga yang lebih tua dariku. Seharusnya aku yang menundukkan kepala padamu. Ular piton api itu buru-buru berkata. Mendengar ini, mata Yezong bersinar dengan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Sang Wali begitu rendah hati. Kin Feiyang menunjuk ke arah Kin Batian dan Lu Zheng Yang dan berkata sambil tersenyum, keduanya adalah kedua leluhurku, Kin Batian dan Lu Zheng Yang. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Ular piton api itu memandang mereka berdua dan tersenyum. Terima kasih kembali. Kin Batian melambaikan tangan dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih telah merawat Feiyang selama ini. Kita berteman, jadi sudah seharusnya kita saling menjaga. Ular piton api itu tersenyum tipis. Adapun mereka. Kin Feiyang menatap kelompok Xia Yuan dan bertanya sambil mengerutkan kening, leluhur, mengapa mereka juga datang. Totalnya ada 54 orang di sini. Dengan kata lain, setengah dari 108 jenderal telah mengikuti mereka. Kamu belum tahu, kan? Xia Yuan dan yang lainnya juga orang-orang Kin besar. Kin Batian tersenyum. Apa? Kin Feiyang tercengang. Bukankah sekelompok bawahan mengikutiku ke alam kuno saat itu? Itu mereka. Dulunya ada lebih dari 100 orang, tetapi mereka bertarung dengan naga di alam kuno dan banyak yang tewas dalam pertempuran. Kin Batian mendesah. Jadi begitu. Kin Feiyang tiba-tiba mengerti dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih telah merawat leluhurku. Yang mulia, jangan katakan itu. Kaisar Kin lah yang selalu menjaga kita. Xia Yuan tersenyum. Yang mulia, Kin Feiyang tercengang. Sekarang setelah kita meninggalkan alam kuno, istana pembunuh naga tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak bisa memanggilmu Tuan Muda lagi, kan? Anda adalah pangeran dari kekaisaran Kin besar, jadi kami seharusnya memanggil Anda yang mulia. Kata Xia Yuan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menatap ular piton api itu dan berkata, aku tidak akan memperkenalkan mereka satu persatu karena bahkan aku sendiri tidak tahu nama mereka. Ular piton api itu menganggup dan tersenyum. Lalu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kita akan kembali ke kekaisaran Kin besar terlebih dahulu. Nenek moyang saya sudah lama tidak kembali, jadi mereka ingin kembali dan melihat-lihat. Kata Kin Feiyang. Bagaimana dengan tingkat keempat situs suci? Ular piton api bertanya. Kita harus pergi ke sana cepat atau lambat? Kin Feiyang mengepalkan tangannya dan matanya bersinar dengan ketajaman yang mengejutkan. Terima kasih. Ular piton api berkata dengan penuh rasa terima kasih. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Kin Feiyang bingung. Kau tidak ragu untuk pergi ke tingkat keempat untuk membalaskan dendam ayahku. Bagaimana mungkin aku tidak berterima kasih padamu? Ular piton api itu mendesah. Ini bukan hanya karena naga api. Aku juga punya dendam pribadi, jadi aku harus pergi ke tingkat keempat. Kata Kin Feiyang. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu. Kata ular piton api. Baiklah kalau begitu, aku akan menerima ucapan terima kasihmu. Kin Feiyang tersenyum dan berkata, Momong-momong, kamu tidak melihat Frenzy. Ya. Beberapa waktu lalu, dia datang sendirian dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke neraka Raja Neter untuk menemukan misteri asal-usulnya. Saat itu aku bertanya mengapa kamu tidak kembali. Kata ular piton api sambil tersenyum. Apakah dia akan pergi ke neraka Raja Neter sekarang? Kata Kin Feiyang. Ya. Saya sendiri yang mengirimnya ke sana. Ular piton api itu mengangguk. Kin Feiyang bertanya, apakah naga es dan binatang kecil sekarang ada di situs suci? Saya tidak yakin tentang tingkat keempat, tetapi tidak ada jejaknya di tingkat ketiga, kedua, dan pertama. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya. Kin Feiyang mengangguk dan berkata, lalu saat itu, ketika Anda membiarkan kami kembali ke dunia kuno tanpa izin, apakah mereka mengejar tanggung jawab Anda? Tidak. Mereka bahkan tidak menyebutkannya, yang mengejutkan saya. Kata ular piton api sambil tersenyum. Itu bagus. Kin Feiyang menghela napas lega. 2.963 Kin Feiyang takut ular piton api akan terlibat karena dirinya. Perhatian ular piton api kepadanya tak terlukiskan. Jika itu karena dia, dia akan dihukum atau bahkan kehilangan nyawanya. Dia akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Namun untungnya, semua ini tidak terjadi. Namun, mengesampingkan binatang kecil, ia tidak peduli dengan hal-hal ini. Tapi apa maksud naga es ini? Bahkan tidak ditanyakan. Titik. Ular piton api bertanya, kalau begitu, kaisar ini akan mengirimu kembali ke kin besar sekarang. Tunggu sebentar. Kin Feiyang buru-buru membuka mulutnya dan bertanya, Saudara api, katakan yang sebenarnya padaku, apakah kamu melihat kilin api di tempat kejadian? Dia selalu khawatir tentang kilin api. Ini karena dia selalu memiliki rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan dengan kilin api. Namun, kilin api ini tidak mengacu pada yang mulia binatang buas. Itu adalah kilin api yang pernah ditemuinya di benua terlupakan. Ini. Ular piton api ragu-ragu. Kin Feiyang bertanya, melihat reaksimu, kamu pernah melihatnya sebelumnya, kan? Sejujurnya, saya pernah melihatnya sebelumnya. Dulu, saat kamu berlatih keajaiban, benda itu sudah naik ke lantai tiga. Dan ada seekor binatang suci bersamanya. Kata ular piton api. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kin Feiyang curiga. Kilin api tidak ingin aku mengatakannya. Karena pada saat itu, kami tidak tahu apa yang ada di lantai tiga. Kilin api takut kamu akan mengambil risiko untuk mencarinya. Kata ular piton api. Kin Feiyang mengerutkan kening, lalu tiba-tiba tertegun, lalu berkata dengan heran, tunggu, kamu baru saja mengatakan bahwa ada binatang dewa lainnya. Iya. Dia memiliki penampilan seperti manusia, tapi aku tahu dia adalah binatang dewa. Dan pada saat itu, dia memiliki kultivasi dewa palsu. Kata ular piton api. Penampakan manusia. Budidaya dewa palsu. Kin Feiyang tertegun sejenak, dan suatu sosok perlahan-lahan muncul dalam benaknya. Langsung. Dengan lambayan tangannya, sosok pria parubaya itu mengembun. Ular piton api mengangguk, benar sekali, itu dia. Aku tidak menyangka mereka akan bersama. Kin Feiyang bergumam. Dia menatap Kin Batian dan berkata, leluhur, kamu pasti kenal orang ini, kan? Kin Batian melirik lelaki parubaya itu dan mengangguk, benar sekali, dia adalah binatang mistis dari samudera tak berujung di benua yang terlupakan. Itu dia. Saat itu, kau menyegelnya, menyebabkan kultivasinya tetap berada di alam dewa palsu. Terakhir kali dia memasuki situs suci itu, tujuannya adalah untuk menemukanmu. Karena pada saat itu, mereka semua mengatakan bahwa kamu memasuki lantai tiga. Kata Kin Feiyang. Sebenarnya bukan aku yang menyegelnya, melainkan pedang yang patah itu. Saat itu, aku hanyalah dewa perang. Bagaimana mungkin aku memiliki metode yang begitu kuat untuk menyegelnya? Kata Kin Batian. Jadi begitu. Kin Feiyang mengangguk mengerti, lalu berkata, kalau begitu, untuk menghancurkan segelnya, bukankah hanya pedang patah yang bisa melakukannya? Belum tentu. Mereka yang kekuatannya telah mencapai level pedang patah dapat dengan paksa menghancurkannya. Kin Batian tersenyum sedikit. Kalau begitu, segelnya pasti masih ada di sana, karena tidak ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di lantai tiga. Mata Kin Feiyang bergetar saat mengucapkan kata-kata itu, dan dia berkata dengan heran, tunggu, mengapa aku tidak melihat mereka di lantai tiga. Kin Batian berkata, lantai ketiga sangat besar, wajar saja jika kamu tidak melihatnya. Tidak-tidak-tidak. Dari lantai dua ke lantai tiga, mereka muncul di hutan iblis ilahi. Aku sangat paham betapa mengerikannya hutan iblis ilahi itu. Dengan kekuatan kilin api dan paman binatang mistis, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari hutan iblis ilahi. Kin Feiyang berkata dengan suara yang dalam. Itu berarti. Kin Batian mengerutkan kening. Kin Feiyang merenung sejenak lalu mengangguk, ya, mereka mungkin akan celaka. Saat itu, saya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai tiga, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah mereka memasuki lantai tiga. Namun selama bertahun-tahun, saya mencarinya di lantai tiga. Kata ular piton api. Bagaimana itu? Kin Feiyang bertanya. Saya tidak menemukannya. Ular piton api itu menggelengkan kepalanya. Tubuh Kin Feiyang menegang saat mendengar ini, dan dia menghela nafas. Sepertinya mereka benar-benar mati di hutan iblis ilahi. Saya minta maaf. Jika aku tahu lantai tiga sangat berbahaya, aku tidak akan membiarkan mereka masuk. Kata ular piton api. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kin Feiyang tersenyum tipis, lalu mengerutkan kening. Tapi saat itu, ketika aku memasuki lantai tiga, pintu kuil tertutup rapat, dan tidak ada jalan keluar. Mungkinkah pintu kuil terbuka ketika mereka masuk? Ular piton api itu mengangguk. Dulu pintu kuil memang terbuka. Tidak heran. Kin Feiyang bergumam dan mendesah. Aku hanya berharap mereka masih hidup. Kesampingkan kilin api, mari kita bicarakan tentang paman binatang mistis. Saat itu, ketika dia dipenggal di depan umum, paman binatang mistis datang jauh-jauh ke Kin Besar untuk menyelamatkannya. Meskipun nenek buyutnya yang mengundangnya, dia tidak bisa melupakan kebaikan ini. Surga membantu mereka yang layak, jangan terlalu khawatir. Mundur selangkah, bahkan jika mereka mati di neraka Raja Neter, aku yakin mereka tidak akan menyalahkan siapapun. Kata ular piton api. Kilin api tidak akan melakukannya, tapi paman binatang mistis ini. Kin Feiyang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Kin Batian ketika dia mengatakan hal ini. Mengapa kamu menatapku? Jika dia tidak membuat masalah saat itu, apakah pedang patah itu akan menyegel kultivasinya? Jujur saja, kalau itu saya, kalau itu orang lain, mereka tidak akan memberinya jalan keluar sama sekali. Kata Kin Batian. Itu benar. Kin Feiyang mengangguk. Paman binatang mistis ini telah menimbulkan badai di benua yang terlupakan saat itu. Mungkin hanya leluhurnya yang akan mengampuni nyawanya. Kin Feiyang berkata, keberadaan kilin api dan paman binatang mistis telah diketahui, tetapi Tan Wu dan anjing ilahi neraka masih menjadi misteri. Tan Wu, sang anjing dewa neraka. Kin Batian tercengang. Iya, Tan Wu ini sangat dihargai oleh Yuan Bo. Pada waktu itu, mereka juga memasuki dunia kuno bersamaku. Tetapi setelah kita berpisah di negeri orang mati, aku tidak pernah melihat mereka lagi di dunia kuno. Kemudian, aku bahkan meminta orang-orang dari istana surga ke-9 dan pavilion harta karun untuk membantu mencari mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Saya ingin tahu di mana mereka sekarang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Kin Batian bertanya, apakah kau sudah mencari makam timur, gurun barat, dan gurun selatan? Tidak terlalu. Karena saat itu aku berada di wilayah utara, orang-orang dari istana surga ke-9 dan pavilion harta karun hanya bisa mencari di wilayah utara. Namun, aku sekarang cukup terkenal di dunia kuno. Sekalipun mereka berada di makam timur, gurun barat, dan gurun selatan, mereka pasti sudah mendengar tentangku. Kita bicarakan nanti saja. Keempat wilayah itu sangat jauh. Selain altar teleportasi, bisakah mereka mencapai gurun barat, gurun selatan, dan makam timur dengan kultifasi mereka? Kin Feiyang mengerutkan kening. Kin Batian merenung sejenak dan mendesah. Bahkan jika itu mungkin, kemungkinan besar mereka sudah mati. Itu tidak mungkin. Ada 99 persen kemungkinan mereka mati. Lagi pula, wilayah utara bukanlah kin besar. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka tangani. Lu Zheng Yang menggelengkan kepalanya. Mati. Kin Feiyang bergumam. Dia juga berpikir begitu, tetapi dia tidak mau mempercayainya dalam hatinya. Karena Tan Wu memang orang baik. Lupakan saja, setiap orang punya takdirnya masing-masing. Tidak perlu menyelidikinya sampai tuntas. Kita akan membicarakannya nanti. Jika mereka benar-benar mati, aku khawatir bahkan jika kau membalik seluruh dunia kuno, kau mungkin tidak akan bisa menemukan tulang-tulang mereka. Kata Kin Batian. Mendesah. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kalau begitu, mari kita kembali. Momong-momong, saudara api, bisakah kamu meninggalkan tempat suci itu sekarang? Aku. Ular piton api itu tertegun. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Tuan Dewa Binatang dan Tuan Naga Es tidak ada di sini, jadi aku bisa menyelinap keluar. Kata ular piton api. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum, jika ada kesempatan, datanglah dan hadiri pernikahanku. Pernikahan. Ular piton api itu tertegun dan berkata dengan heran, kamu akan menikah. Saya berencana untuk. Kin Feiyang mengangguk. Ular piton api berkata sambil tersenyum, sekalipun aku mati, aku harus hadir di pernikahanmu. Jangan lakukan itu, aku tidak ingin merasa bersalah seumur hidupku. Kin Feiyang buru-buru melambaikan tangannya. Ular piton api itu tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan lihat. Kalau ada kesempatan, aku akan pergi. Kalau begitu aku akan menunggu kedatanganmu. Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kin besar. Lautan reinkarnasi. Angin bersiul dan ombak bergulung-gulung. Di lautan, auman binatang laut sungguh mengejutkan. Pulau naga iblis. Patung batu Kin Feiyang masih berdiri di pantai laut dalam seperti dewa pelindung, menjaga tanah ini. Wuih! Sekelompok orang tiba-tiba turun dari langit di atas patung batu. Kami akhirnya kembali. Itu benar. Itu adalah kelompok Kin Feiyang. Melihat tanah ini, Kin Batian, Lu Zheng Yang, Xia Yuan, dan 54 jenderal ilahi lainnya dipenuhi dengan emosi. Sudah lebih dari 10 ribu tahun sejak mereka meninggalkan Kin Besar. Meski begitu banyak waktu telah berlalu, semua yang ada di depan mereka masih sangat familiar. Bahkan udara dan angin laut di sini memberi mereka rasa keakraban yang aneh. Ini adalah Kin Besar. Ye Zhong melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Tempat ini terlalu kecil. Dengan kultivasinya, dia hampir bisa melihat seluruh samudera reinkarnasi dalam sekejap. Tuan, tempat kecil kami jelas tidak dapat dibandingkan dengan dunia kuno. Mohon jangan keberatan. Kin Feiyang berkata sambil tersenyum. Ye Zhong tidak bisa menahan tawa. Tiba-tiba, dia memperhatikan patung batu di bawahnya dan bertanya dengan heran, ini kamu, kan? Bukankah dia sangat kuat dan tampan? Kin Feiyang terkekeh. Tidak tahu malu. Ye Zhong memutar matanya dan bertanya, mengapa ada patung batu dirimu di sini? Kin Batian dan yang lainnya juga bingung. Bukankah ini karena aku telah mengalahkan leluhur iblis dan Mutian yang saat itu dan melindungi tanah ini, jadi semua orang mendirikan patung batu untukku? Kin Feiyang menjelaskan sedikit dan buru-buru mengklarifikasi, jangan salah paham, aku tidak meminta ini. Aku baru mengetahuinya saat aku kembali terakhir kali. Kalau begitu, kau hebat sekali sekarang. Aku khawatir seluruh Kin besar dan benua terlupakan sekarang yang memiliki patung seperti itu. Kata Kin Batian. Dalam, Kin Feiyang menganggup malu. Jangan malu, ini yang pantas kamu dapatkan. Dan aku punya firasat bahwa dunia kuno akan seperti ini di masa depan. Saat-saat itu tiba, akan ada patung-patungmu di mana-mana. Kin Batian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hei hei. Kin Feiyang mengusap kepalanya, tampak sangat naif. Ayo pergi. Ayo kita pergi jalan-jalan. Kin Batian tersenyum. Kin Feiyang tertegun dan bertanya, bukankah kita akan langsung kembali ke ibu kota kekaisaran. Tidak perlu terburu-buru. Kin Batian melambaikan tangannya sambil mengamati sekelilingnya dengan senyum hangat di wajahnya. Wuih. Tepat saat kelompok itu hendak pergi, sesosok muncul di hadapan mereka. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih, tetapi tubuhnya sangat kuat. 2.964 Pada saat yang sama, Kin Feiyang dan yang lainnya juga memandang lelaki tua itu. Langsung, wajah Kin Feiyang penuh kegembiraan saat dia bergegas berlari ke arah lelaki tua itu. Itu benar. Orang tua ini adalah Kin Yuan. Paman Yuan. Kin Feiyang sangat bersemangat. Meski baru lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali dia kembali, dia sangat merindukannya. Itu benar-benar kamu. Kin Yuan juga sangat gembira dan berkata, biarkan Paman Yuan melihat apakah kamu sudah menjadi lebih kurus. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Kin Feiyang terkekeh. Kin Yuan melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa lama, dia tersenyum dan berkata, kamu tidak hanya tidak menjadi lebih kurus, tetapi kamu malah bertambah berat badan. Apakah begitu? Kin Feiyang memandang dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu harus lebih memperhatikan di masa depan. Perhatikan apa? Menjadi gemuk itu baik. Di masa depan, lahirkanlah seorang anak laki-laki yang gemuk untuk Paman Yuan. Dengan begitu, Paman Yuan tidak akan bosan di masa depan. Kin Yuan terkekeh dan berkata, Kin Feiyang berkata, itu sudah pasti. Jika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu menggendongku sampai lenganmu lemas. Haha. Kin Yuan tertawa terbahak-bahak, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Saat ini, Kin Batian dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Anda. Saat melihat Kin Batian dan Lu Zheng Yang, mata Kin Yuan tiba-tiba melebar. Itu kita. Kin Batian mengangguk. Tatapan mata Kin Yuan bergetar, dan dia langsung ingin berlutut dan membungkuk. Kin Batian dan Lu Zheng Yang cepat bereaksi dan buru-buru menarik Kin Yuan. Kin Batian berkata, tolong jangan lakukan ini. Kami tidak mampu menanggungnya. Ya. Kami telah mendengar dari Ruok Suedan yang lainnya tentang kontribusimu terhadap Kin Besar dan kepedulianmu terhadap klan Qin dan klan Lu kami. Jika bukan karena kau yang melindungi mereka secara diam-diam, klan Qin dan klan Lu sudah lama menghilang dari Kin Besar. Jadi, orang-orang yang seharusnya berterima kasih adalah kita. Kata Lu Zheng Yang. Keduanya saling memandang dan menundukkan kepala. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Kita semua keluarga. Ini tugasku. Kin Yuan buru-buru melambaikan tangannya, matanya dipenuhi air mata. Dia kembali. Dia akhirnya kembali. Paman Yuan, izinkan aku memperkenalkanmu. Qin Fei Yang menarikin Yuan dan berjalan di depan Ye Zhong sambil berkata, namanya Ye Zhong, dia adalah guruku. Qin Fei Yang kemudian menatap Ye Zhong dan berkata sambil tersenyum, Si Zun, ini adalah paman jauhku. Dia telah merawatku sejak aku masih kecil. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Halo, Qin tua. Ye Zhong tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Halo, Pena tua Ye. Qin Yuan buru-buru membalas salam itu. Sama-sama, kau bisa memanggilku dengan namaku. Kau telah mendidik anak yang baik. Kamu tidak tahu betapa hebatnya kinerja Fei Yang di alam kuno. Ye Zhong tersenyum. Kau menyanjungku. Kerja kerasnya sendirilah yang membuatnya berbakat. Qin Yuan buru-buru melambaikan tangannya. Itu benar, tetapi pemandu yang baik juga sangat penting. Momo-mong-mong, aku mendapat tawaran besar. Kau sudah mendidiknya dengan baik. Sebagai tuannya, tidak ada yang perlu kulakukan. Ye Zhong tersenyum. Aku malu. Qin Yuan menggelengkan kepalanya. Paman Yuan, dan orang-orang ini. Qin Fei Yang menunjuk Xia Yuan dan yang lainnya, sambil berkata, mereka semua adalah bawahan yang mengikuti kedua leluhur dan bertempur di segala arah. Mereka semua adalah pahlawan kekaisaran Qin besar. Salam, Qin tua. Xia Yuan dan yang lainnya membungkuk. Tidak perlu, tidak perlu. Qin Yuan melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua adalah pahlawan yang terhormat dan kebanggaan kekaisaran Qin besar. Jangan sebutkan itu. Kami hanya menikmati kejayaan kaisar Qin, kaisar Yang, dan Yang Mulia. Kata Xia Yuan. Meskipun Qin Yuan sudah dianggap junior di hadapan mereka, kontribusi Qin Yuan bagi kekaisaran Qin besar patut mendapatkan semua rasa hormat mereka. Qin Yuan melirik semua orang, lalu menatap Qin Fei Yang, dan berkata, kalian semua sudah kembali. Bagaimana dengan alam kuno? Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, masalah alam kuno telah diselesaikan. Besar. Keluarga akhirnya bisa bersatu kembali. Qin Yuan menganggup dengan senyum di wajahnya. Iya. Qin Fei Yang menganggup. Reuni ini tidak mudah. Qin Yuan melihat sekeliling dan bertanya, di mana yang lainnya? Mengapa saya tidak melihatnya? Mungkinkah? Pada titik ini, ekspresi Qin Yuan berubah. Jangan gugup, jangan gugup. Semua baik-baik saja. Qin Fei Yang buru-buru menghibur dan berkata sambil tersenyum, aku akan memanggil mereka sekarang. Dengan itu, Qin Fei Yang muncul di dunia penyu hitam. Keluar. Kata Qin Fei Yang. Satu persatu, sosok-sosok berjalan keluar dari kastil kuno dan halaman di sebelahnya. Dong Zheng Yang, Tan Tai Li, Putri Duyung, Zhao Tai Lai, Tang Hai, Tan Tai Li, Qin Ruo Shuang, dan Wang Cai, Chu I Li, Pohon Willow, dan sebagainya. Ada pula kilindarah, serigala bermata putih, macan tutul guntur, serigala hitam besar, yu huang, tiga bersaudara macan tutul hitam, macan tutul ilahi emas, dan seterusnya. Ye Cheng, Ye Sue R, dan kakek Ye juga ada di sana. Qin Fei Yang bertanya dengan curiga, mengapa aku tidak melihat leluhur iblis, Mutianyang, Mu Qing, dan yang lainnya. Lupakan saja. Leluhur iblis berjalan keluar dari kastil kuno dan menggelengkan kepalanya. Jika aku keluar dan melihat kekaisaran Qin besar, aku tidak bisa tidak memikirkan kekaisaran matahari surgawi. Pada saat itu, aku mungkin akan melakukan sesuatu yang gila lagi. Apakah kamu yakin ingin aku keluar? Mutianyang dan Mu Qing juga berjalan keluar dan menatap Qin Fei Yang. Kalau begitu kamu bisa mencoba. Qin Fei Yang menatapnya dengan pandangan provokatif. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu sekarang? Mutianyang mengangkat alisnya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Aku tidak tahu apakah kamu takut padaku atau tidak. Tapi aku tahu bahwa aku sama sekali tidak takut padamu. Sombong. Mutianyang cemberut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tidak mudah bagi kita untuk kembali. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Leluhur iblis, Dong Zheng Yang, dan Mu Qing saling berpandangan. Baiklah. Leluhur iblis mengangguk. Dia harus menghadapi apa yang harus dia hadapi. Melarikan diri darinya tidak akan menyelesaikan masalah. Bos, cepatlah. Aku tidak sabar. Serigala hitam besar mendesak. Dia selalu penasaran dan penuh harap tentang kampung halaman Qin Fei Yang. Tempat macam apa yang bisa melahirkan begitu banyak orang yang menakutkan. Misalnya, Qin Fei Yang, Qin Batian, Lu Zheng Yang. Mereka semua adalah makhluk mengerikan. Qin Fei Yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, semua orang muncul di luar satu demi satu. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Paman Yuan, semua orang ada di sini. Halo, tuan tua. Semua orang menyapa Qin Yuan satu demi satu. Qin Yuan melirik mereka satu persatu dan berkata sambil tersenyum, Kupikir kalian akan bersembunyi di dunia penyu hitam seperti terakhir kali. Kamu pasti bercanda. Tantai Li melambaikan tangannya dan tersenyum. Qin Yuan terkekeh dan menatap leluhur iblis. Mu Tianyang tersenyum dan berkata, Sudah bertahun-tahun. Bagaimana kabarmu? Terima kasih atas perhatian Anda. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Qin Yuan tersenyum dan berkata, Masa lalu itu seperti asap. Tidak perlu bergantung pada masa lalu. Terima kasih atas penghiburanmu, tuan tua. Sang leluhur iblis menangkupkan kedua tangannya. Mu Tianyang tidak mengatakan sepatah katapun. Dia melihat sekeliling, dan sepertinya ada sedikit rasa sakit di matanya. Adapun serigala hitam besar, tiga bersaudara macan tutul hitam, Ye Suer, Ye Cheng, dan tuan tua Ye, mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Fei Yang, mengapa aku tidak melihat Yi, Tan Wu, dan Hel Houn? Qin Yuan melirik semua orang lagi dan bertanya dengan curiga. Yi masih berada di dunia kuno. Tuannya adalah penjaga dunia kuno. Tidak perlu khawatir. Adapun Tan Wu dan Hel Houn. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku juga tidak tahu di mana mereka berada. Setelah memasuki dunia kuno saat itu, kami berpisah. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Qin Yuan terdiam sejenak dan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Selama kita tidak melupakannya, Tidak apa-apa. Qin Fei Yang tidak mengatakannya secara eksplisit, tetapi dia sudah mengerti bahwa Tan Wu dan Hel Houn kemungkinan besar akan hancur. Kamu masih yang paling berpikiran terbuka. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Qin Yuan tersenyum dan berkata, Baiklah kalau begitu. Orang tua ini akan memimpin jalan. Kita akan menikmati pemandangan kota Qin saat ini sambil menuju ibu kota kekaisaran. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Qin Batian tertawa. Jalan-jalan ini berlangsung selama sehari. Ketika semua orang tiba di istana kekaisaran, hari sudah hampir sore. Namun, saat mereka memasuki istana kekaisaran, mereka semua menahan aura mereka dan tidak menarik perhatian siapapun. Mereka masuk tanpa ada yang menyadarinya. Semua orang berdiri di langit di atas istana kekaisaran. Qin Batian tersenyum dan berkata, perubahannya cukup besar. Aku hampir tidak bisa mengenalimu. Mengapa kamu tidak melihat sudah berapa tahun kamu pergi? Tantai Li tersenyum dan berkata, Itu benar. Saya telah menghabiskan puluhan ribu tahun di dunia kuno. Namun, saya belum memberikan kontribusi apapun bagi tanah air saya. Saya malu. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Ayo turun. Qin Fei yang memandang pavilion di bawah sambil tersenyum di wajahnya. Itu adalah pavilion hujan musim gugur. Setelah lebih dari sepuluh tahun, rasanya masih begitu familiar. Ayo pergi. Qin Batian tersenyum sedikit. Ibu, ayah, aku kembali. Qin Fei yang berteriak dan segera bergegas turun. Pavilion hujan musim gugur. Saat ini, kaisar tengah duduk di depan mejanya, meninjau tugu peringatan. Lu Qiyuyu juga menemani dia di samping, dan ada dua pelayan di sampingnya. Hem. Ketika suara Qin Fei yang terdengar, pasangan itu tercengang. Kaisar meletakkan catatan peringatan di tangannya, menatap Lu Qiyuyu dan bertanya, Qiyuyu, apakah kamu mendengar suara Fei yang... Ya. Lu Qiyuyu mengangguk. Sepertinya kita terlalu merindukannya dan memiliki ilusi pada saat yang sama. Sang kaisar menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hem. Lu Qiyuyu mengangguk. Yang mulia, Ratu Dewi, itu seharusnya bukan ilusi, kan? Karena kami juga mendengarnya. Kedua pelayan itu saling memandang dan berkata, Kau juga mendengarnya. Pasangan itu tercengang. Ya. Itu memang suara yang mulia. Keduanya mengangguk. Pasangan itu saling memandang dan segera bangkit. Mereka berlari ke balkon dan melihat sekelompok orang turun dari bawah. Bukankah orang di depan adalah anak yang mereka pikirkan siang dan malam? Ayah ibu. Qin Fei yang mendarat di balkon dengan senyum di wajahnya. Lu Qiyuyu menatap Qin Fei yang dan berkata dengan bingung, Mengapa kamu kembali? Apakah kita sedang bermimpi? Jepit itu. Qin Fei yang meraih tangan Lu Qiyuyu dan menempelkannya di wajahnya. Lu Qiyuyu menjepitnya pelan-pelan dengan jari-jarinya, Lalu segera menatap kaisar dan berkata, Itu Fei yang. Sang kaisar tertegun, Lalu tiba-tiba menepuk kepala Qin Fei yang dan berkata, Dasar bocah nakal, Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau sudah kembali? Apakah itu masih bisa disebut kejutan? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Haha. Sang kaisar tertawa keras. Ayah dan anak itu langsung berpelukan, Dan suasana pun terasa sangat harmonis. Lu Qiyuyu juga penuh dengan senyuman. Namun tiba-tiba, Dia menatap Qin Batian dan yang lainnya di depannya, Dan wajahnya tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama, Kaisar yang sedang memeluk Qin Fei yang juga melihat Qin Batian dan yang lainnya. Matanya tertuju pada Qin Batian dan Lu Zheng yang, Dan ada sedikit keterkejutan di matanya. 2965. Pada saat yang sama, Qin Batian dan Lu Zheng yang juga melihat pasangan itu. Siapakah keturunan mereka, Kaisar dan Permaisuri saat ini? Fei yang. Kaisar melepaskan Qin Fei yang dan menatap Qin Batian dan Lu Zheng yang dengan linglung, Sambil bergumam, Mereka. Suara mendesing. Saat ini. Diiringi suara terobosan di udara, Beberapa sosok lainnya menerobos udara. Teriakan Qin Fei yang sebelumnya hampir membuat khawatir lebih dari separuh istana kekaisaran. Sekarang Kaisar Hong, Kaisar Chen, Li Jian, Qin Tua, Qin Seng dan yang lainnya yang bergegas datang. Apakah Fei yang kembali? Dari kejauhan, Suara Kaisar Hong terdengar. Kakek buyut, Ini aku. Qin Fei yang menjawab. Dasar bocah nakal, Setiap kali kau kembali, Tak seorang pun tahu. Kaisar Hong tertawa dan memarahi. Kaisar Hong, Ini disebut kejutan. Suara Qin Tua terdengar. Segera. Beberapa orang mendarat di langit di atas gedung Autum Rain. Namun, Ketika mereka melihat semua orang, Mereka tercengang. Ada begitu banyak orang. Tunggu. Tiba-tiba. Beberapa orang juga memandang Qin Batian dan Lu Zheng Yang, Wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Qin Batian dan Lu Zheng Yang juga menatap beberapa orang. Ayah. Kaisar Hong menatap wajah Qin Batian, Dan pikirannya tiba-tiba terasa bagai sambaran petir. Itu benar. Itu ayah. Meskipun 10 ribu tahun telah berlalu, Tidak banyak perubahan. Kakek. Mata Kaisar Chen juga bergetar. Sebagai putera Kaisar Hong, Kaisar Chen secara alami adalah cucu Qin Batian. Fei Yang. Kaisar menarik pakaian Qin Fei Yang. Apa masalahnya? Qin Fei Yang menatap ayahnya dengan curiga. Mereka. Kaisar memandang Qin Batian dan Qin Tua, Sangat bingung. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Mereka berdiri di depanmu, Bagaimana mungkin kamu tidak mengenali mereka? Tentu saja, Dia tahu bahwa ayahnya sudah mengenalinya. Hanya saja, Itu terlalu tiba-tiba dan dia tidak berani mempercayainya sejenak. Lu Qiuyu bertanya, Dengan kata lain, Kita tidak sedang bermimpi. Tentu saja ini bukan mimpi. Ada orang hidup yang berdiri tepat di hadapanku. Qin Fei Yang tersenyum. Suami istri itu gemetar. Mereka segera terbang ke udara dan mendarat di depan Qin Batian dan Lu Zheng Yang. Mereka berlutut di udara dan berkata dengan hormat, Keturunan yang tidak berbakti menghormati kedua leluhur. Lu Zheng Yang dan Qin Batian menatap pasangan itu dan tersenyum. Mereka mengulurkan tangan dan berkata, Bangun. Pasangan itu berdiri dan menatap mereka berdua. Seperti anak-anak, Mereka bingung harus berbuat apa. Ayah, Ini benar-benar ayah. Kaisar Hong bergumam. Itu benar-benar kakek. Kaisar Chen juga gemetar. Tiba-tiba, Keduanya saling memandang dan berlari turun bersamaan. Mereka berlutut di depan Qin Batian dan berkata, Putra yang tidak berbakti Qin Hong, Cucu yang tidak berbakti Qin Chen, Bersujud memberi hormat kepada ayah dan kakek. Bagus-bagus-bagus. Qin Batian menganggup berulang kali. Dia secara pribadi membantu mereka berdua berdiri, Hanya untuk melihat bahwa mereka berdua sudah menangis. Ayah, Akhirnya kau kembali. Kaisar Hong memegang tangan Qin Batian, Matanya penuh air mata. Aku kembali, Aku kembali. Qin Batian menganggup. Matanya tak kuasa menahan air mata. Ia menatap Kaisar Hong dan berkata sambil tersenyum, Si kecil di masa lalu itu sudah sangat tua. Ya, Anak ini memang sudah tua, Tapi ayah masih kuat. Ayah sama sekali tidak berubah. Kaisar Hong menganggup, Ingus dan air mata mengalir di wajahnya. Mendesah. Aku mengecewakanmu. Dulu, Saat kau masih sangat muda, Aku meninggalkanmu dan pergi ke dunia kuno. Aku meletakkan semua beban Qin besar padamu. Anakku, Apakah kamu membenciku? Kata Qin Batian. Saya. Kaisar Hong menundukkan kepalanya. Aku tahu, Kamu pasti membenciku. Saya juga mengakui bahwa saya bukanlah seorang ayah yang berbakti. Saya dapat menghadapi semua orang di dunia dengan tenang, Kecuali Anda. Saya minta maaf. Wajah Qin Batian penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Tidak. Kaisar Hong buru-buru menggelengkan kepalanya. Ia menatap Qin Batian dan berkata, Sebelumnya aku memang menyalahkanmu. Qin besar baru saja berdiri dan bahkan belum stabil, Tetapi kau pergi, Meninggalkanku untuk menghadapinya sendirian. Saat itu, Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tapi aku tahu bahwa Qin besar adalah darah dan keringatmu. Aku tidak bisa membiarkan Qin besar runtuh seperti ini. Itulah sebabnya saya selalu bekerja keras untuk melindungi negara ini. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu dan membawa malu pada garis keturunan Qin. Ayah, Lihat, Aku berhasil. Qin Agung masih di sini. Darah dan keringatmu masih di sini. Aku tidak kehilangan muka untukmu. Kaisar Hong menangis seperti anak kecil. Saya melihat semuanya. Ayah bangga padamu. Qin Batian mengangguk. Membenci. Jika orang lain berada dalam situasi ini, Mereka akan dipenuhi kebencian. Tetapi aku tahu kamu pasti mempunyai sesuatu yang hebat untuk dilakukan. Seiring berjalannya waktu, Kebencian ini pun berubah menjadi kerinduanku padamu. Aku selalu memikirkanmu untuk kembali. Kadang-kadang aku bahkan memimpikanmu kembali. Dan ketika aku terbangun dan menyadari bahwa semua ini palsu, Tahukah kau betapa sakitnya hatiku? Aku bahkan mengira kau sudah mati di luar. Tetapi ketika Feiyang kembali dari dunia kuno, Dia mengatakan kepadaku bahwa kamu masih hidup. Dan kamu masih berjuang untuk orang-orang dunia kuno. Tahukah kamu betapa gembiranya aku saat mendengar berita ini? Ayah, selama ayah masih hidup, aku merasa puas. Kaisar Hong memejamkan mata, air mata mengalir tak terkendali. Terima kasih atas pengertian Anda. Qin Batian menepuk punggung tangan tua Kaisar Hong, Rasa bersalah di hatinya bertambah kuat. Ayah, Kaisar Hong tidak dapat menahannya lagi. Ia melemparkan dirinya ke pelukan Qin Batian, Sama sekali mengabaikan bayangannya, dan menangis terseduh-seduh. Seorang lelaki tua berambut putih memeluk seorang pria paru bayas sambil menangis. Sejujurnya, ini adalah adegan yang sangat lucu. Tapi pada saat ini, tak seorang pun mengolok-oloknya. Mereka hanya tergerak. Semua orang terdiam menatap ayah dan anak itu, Air mata mengalir di mata mereka. Titik Qin Batian menepuk punggung Kaisar Hong dan menghiburnya, Baiklah, kamu sudah tua, dan kamu masih menangis seperti ini. Apakah kamu tidak takut para junior akan menertawakanmu? Saya tidak takut. Kaisar Hong menggelengkan kepalanya dan memeluk Qin Batian rat-rat, Seolah-olah dia takut Qin Batian akan menghilang di saat berikutnya. Jagoan Saat ini, banyak lagi orang yang bergegas datang. Ada penjaga, Dayang Istana, dan Kasim. Di antara mereka adalah adik-adik Qin Fei Yang, Seperti Qin Yun, Qin Zi, dan seterusnya. Setelah lebih dari 10 tahun, Mereka telah menjadi lebih dewasa, Dan saudara perempuan mereka telah menjadi lebih cantik dan mengharukan. Mereka juga tertarik oleh teriakan Qin Fei Yang sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Namun ketika mereka memasuki gedung autum rain, Mereka melihat ternyata ada begitu banyak orang di sana. Yang lebih tidak masuk akal adalah bahwa kakek buyutnya menangis Di pelukan seorang pria parubaya. Lucu sekali. Ehem. Qin Fei Yang terbatuk datar dan mengingatkan, Kakek buyut, saudara-saudariku semuanya ada di sini. Memangnya kenapa kalau mereka ada di sini? Apa yang kamu takutkan? Kaisar Hong dengan marah menegur, mendongak, Dan buru-buru keluar dari pelukan Qin Batian, Dan tersenyum malu, mereka benar-benar datang. Kamu pikir aku berbohong padamu? Qin Fei Yang tersenyum. Kaisar Hong melotot ke arah Qin Fei Yang, Menyeka air mata di wajahnya, lalu menarik Kaisar Chen sambil tersenyum, Ayah, ini putraku, cucumu, Qin Chen. Kakek. Kaisar Chen membungkuh. Qin Batian menatap Kaisar Chen dan bercanda, Bahkan cucuku pun sudah tua. Aku harus mengakui bahwa aku memang tua. Pada saat itu, semua orang tertawa. Apa? Ayah. Kakek. Para dayang istana, Kasim, pengawal, dan Qin Yun tercengang. Ayah dari kakek buyut. Kakek dari kakek. Bukankah ini? Sosok itu segera muncul dalam pikiran mereka. Nenek moyang klan Qin, Kaisar Pendiri, Kaisar Qin. Mungkinkah? Mereka bergegas berlari ke arah Kaisar dan istrinya dan menatap Qin Batian. Ketika mereka melihat wajahnya dengan jelas, Mata mereka tiba-tiba bergetar. Sebagai keturunan klan Qin, Siapa yang tidak tahu seperti apa rupa Kaisar Qin? Pria di depan mereka persis sama dengan patung di tanah warisan di gunung belakang. Kaisar Qin. Itu benar-benar dia. Mereka tercengang saat itu juga. Bukan hanya kakak laki-laki mereka yang kembali, Tetapi leluhur mereka juga kembali. Kaisar Hong melambaikan tangan kepada Kaisar dan istrinya Dan berkata sambil tersenyum, Kalian berdua, kemarilah. Pasangan itu berjalan mendekat. Kaisar Hong berkata sambil tersenyum, Ayah, mereka adalah cucu laki-laki dan menantu perempuanku. Iya. Qin Batian menganggup, menatap pasangan itu, Dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Sang Kaisar buru-buru melambaikan tangannya. Sebagai Kaisar suatu negara, kekuatan tertinggi Qin besar, Kemampuan dan keberaniannya tentu saja sangat mengesankan, Tetapi pada saat ini, di hadapan Qin Batian, Dia bersikap sangat pendiam. Kalian juga datang ke sini. Kaisar Hong melambai kepada Qin Yun dan yang lainnya. Mereka bergegas berjalan mendekat. Kaisar Hong memandang mereka dan berkata sambil tersenyum ramah, Apakah kalian mengenalinya? Iya. Mereka menganggup, mata mereka tertuju pada Qin Batian. Ayah, ini adalah anak-anak mereka berdua, Dan juga adik laki-laki dan perempuan Fei Yang. Kaisar Hong memandang Qin Batian dan berkata sambil tersenyum. Qin Batian melirik mereka dan berkata sambil tersenyum, Tidak buruk, klan Chin ku bisa dianggap makmur. Kaisar Hong memandang mereka dan berkata, Apa yang kalian masih berdiri di sana? Cepat berlutut. Wah, wah, wah. Beberapa di antara mereka menganggup dan buru-buru berlutut di udara Sambil berkata dengan hormat, Salam, leluhur. Bagus, bagus, bagus. Qin Batian menganggup, wajahnya penuh kepuasan. Begitu lincah. Pada saat ini, Sebuah suara yang agak dingin terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang pemuda berbadan tegap Dengan temperamen yang luar biasa, Melangkah di udara. Qin Fei Yang mendongak, Dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Itu benar. Orang ini adalah Qin Hao Tian. Dia juga tertarik dengan suara Qin Fei Yang. Awalnya dia mengira hanya Qin Fei Yang yang kembali, Tetapi dia tidak menyangka ada begitu banyak orang. Hao Tian, cepatlah kemari. Kaisar Hong melambaikan tangannya. Qin Hao Tian mengamati para penonton, Dan ketika tatapannya tertuju pada Qin Batian dan Lu Zheng Yang, Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Tapi kemudian, Dia kembali normal dan mendarat tepat di depan Qin Fei Yang. Kaisar Hong mengerutkan kening dan berkata, Sudah ku bilang untuk datang ke sini, Apa yang kau lakukan di depan kakakmu? Qin Hao Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, Menatap Qin Fei Yang, Seolah membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Jangan lihat, ini barang asli. Qin Fei Yang tertawa. Salam, kakak. Qin Hao Tian tersenyum dan membungkuk. Kakak laki-laki. Qin Fei Yang bergumam. Jangan salah paham, Aku hanya memanggilmu kakak di depan umum dengan sopan, Aku tidak begitu menyukaimu. Qin Hao Tian berkata dengan ringan. Dasar bocah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Batian, temperamen anak ini tidak buruk. Lu Zheng Yang menatap Qin Hao Tian dan tertawa pelan. Dalam, Qin Batian menganggupkan kepalanya. Bahkan tanpa menyebutkan bakat Qin Wen Tian, Temperamen Qin Batian bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. 2.966 Setelah menyapa Qin Fei Yang, Qin Hao Tian berjalan di depan Kaisar Hong. Kaisar Hong menarik Qin Hao Tian dan berkata sambil tersenyum, Hao Tian, izinkan aku memperkenalkanmu. Tidak perlu dijelaskan, aku tahu siapa mereka. Qin Hao Tian menggelengkan kepalanya dan membungkuk. Qin Hao Tian, keturunan klan Chin, memberi hormat kepada kedua leluhur. Bagus. Keduanya mengangguk. Qin Batian bertanya sambil tersenyum, Saya dengar Anda juga telah mencapai kebangkitan leluhur. Ya. Qin Hao Tian melambaikan tangannya, Dan seberkas kekuatan naga emas ungu muncul. Lumayan, lumayan, klan Chin ku akhirnya punya penerus. Qin Batian menganggup dan tertawa. Qin Hao Tian bertanya dengan curiga, Leluhur, apa maksudmu, kakak laki-laki tidak masuk hitungan? Hitung, pasti hitung. Kalian semua adalah putra-putra baik klan Chin, Masa depan klan Chin bergantung pada kalian. Kata Qin Batian. Leluhur, Anda masih muda dan kuat, Mengapa Anda mengucapkan kata-kata kuno seperti itu? Denganmu di sini, Masa depan klan Chin, Apakah kamu masih membutuhkan kontribusi kami? Qin Fei Yang tertawa nakal. Apa? Apakah Anda siap menjadi pedagang yang tidak ikut campur? Qin Batian menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berkata, Tidak. Kalau ada yang kau butuhkan dariku, Katakan saja. Dasar bocah nakal. Lihatlah dirimu sendiri, Bahkan kakek buyutmu dan kakek buyutmu saja sudah begitu tua, Apalagi aku. Bukankah seharusnya aku sedikit lebih tua? Qin Batian memutar matanya. Iya-iya. Qin Fei Yang menganggup berulang kali. Kaisar Hong berkata, Ayah, jangan terus berdiri di sini, Ayo masuk dan bicara perlahan. Kami banyak sekali, Bolehkah kami duduk di ruangan ini? Qin Batian tersenyum. Tentu saja, Tentu saja. Sang Kaisar menganggup dan bergegas memimpin jalan. Sekelompok orang memasuki aula satu demi satu. Jangan katakan. Ada terlalu banyak orang, Benar-benar sesak. Namun, Tak seorang pun peduli. Di samping meja kopi. Qin Batian menatap Yezong dan berkata sambil tersenyum, Saudara Ye, Silakan duduk. Tidak perlu, Orang tua ini baik-baik saja. Yezong melambaikan tangannya dan tersenyum. Bagaimana itu bisa terjadi? Anda adalah tamu terhormat kami. Bagaimana mungkin kami mengabaikan Anda? Qin Batian menggelengkan kepalanya. Hmm. Saat ini. Kaisar Hong dan yang lainnya akhirnya memperhatikan Yezong. Sebenarnya mereka pernah melihat mereka sebelumnya, Tetapi mereka hanya mengira bahwa mereka adalah bawahan Qin Batian. Namun jika melihatnya sekarang, Hal itu terasa tidak benar. Dia sebenarnya sangat sopan. Kaisar Hong menatap Qin Batian dan bertanya dengan curiga, Ayah, ini. Saya belum sempat memperkenalkannya. Ini Yezong. Dia tokoh terkenal di alam kuno. Kali ini, Kami mengundangnya untuk mengunjungi ke Kaisaran Qin besar. Selain itu, Dia memiliki identitas lain. Qin Batian tersenyum misterius dan membuat mereka penasaran. Identitas apa? Semua orang terkejut. Qin Batian tersenyum dan berkata, Dia adalah guru Fei Yang. Tuan Fei Yang. Hati semua orang bergetar. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Qin Fei Yang. Itu bukan kekuatan biasa. Tapi orang tua ini sebenarnya adalah guru Qin Fei Yang. Lalu seberapa mengerikan kekuatannya? Dapat dikatakan bahwa di alam kuno saat ini, Dia dapat dianggap sebagai salah satu yang terkuat. Qin Batian berkata sambil tersenyum. Salah satu yang terkuat. Semua orang terkejut dan buru-buru membungkukkan badan sambil berkata, Salam, Kakek Ye. Termasuk Kaisar Hong dan Kaisar Chen. Belum lagi kekuatan orang ini, Hanya mengatakan bahwa dia adalah guru Qin Fei Yang sudah cukup untuk memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Terima kasih kembali. Yezong melambaikan tangannya dan tersenyum, Lalu berkata, Jangan dengarkan omong kosong Qin Batian. Orang tua ini hanyalah orang biasa. Orang tua yang terlalu rendah hati. Kaisar Hong menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Untuk bisa menjadi guru Qin Fei Yang, Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Terlebih lagi, Dengan penglihatan Qin Fei Yang, Dia tidak akan menganggap serius orang biasa, Apalagi mengakuinya sebagai gurunya. Dan, Qin Batian menunjuk ke arah Ye Cheng dan dua orang lainnya lalu berkata sambil tersenyum, Dia adalah Ye Cheng, Adik laki-laki saudara Ye, Dan dia adalah Ye Suer, Cucu perempuan saudara Ye, Dan lelaki tua ini adalah ayah saudara Ye. Suer menyapa paman, Bibi, Paman, Kakek. Ye Suer membungkuk kepada semua orang. Sama-sama, Sama-sama. Lu Qiuyu melambaikan tangannya. Dia benar-benar gadis kecil yang bijaksana dan berperilaku baik, Dan berkata sambil tersenyum, Di masa depan, Anggap saja ini sebagai rumahmu sendiri. Jangan bersikap tertutup. Baiklah, Bibi. Ye Suer tersenyum manis. Serigala bermata putih bergumam, Kin Zi kecil, Gadis kecil ini terlalu jujur sekarang. Ini bukan karakter Ye Suer. Itu sedikit tidak normal. Kin Fe yang menganggup diam-diam. Saat ini, Lu Qiuyu berjalan di depan Putri Duyung, Meraih tangan Putri Duyung, Dan berkata sambil tersenyum, Gadis, Kamu pasti telah menderita bersama Fe yang selama ini. Tidak. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Lu Qiuyu tersenyum tipis, Lalu menatap Zhao Tai Lai dan yang lainnya, Lalu berkata sambil tersenyum, Tidak peduli apapun, Senang juga kalian kembali. Senyum muncul di wajah semua orang. Lu Qiuyu melihat keluar, Lalu menatap semua orang, Dan berkata sambil tersenyum, Ini baru malam. Aku akan memberitahu dapur kerajaan Untuk menyiapkan makanan dan anggur Bagi kalian semua Agar kalian dapat berkumpul dengan baik. Aku juga ikut. Kaisar berdiri dan berkata. Lu Qiuyu berkata, Apakah kamu tidak ingin tinggal bersama semuanya? Fe yang dan yang lainnya akan menemaniku. Kaisar tersenyum, Menatap Qin Fei Yang, Dan berkata, Perlakukan semua orang dengan baik. Oke. Qin Fei Yang menganggup, Dan ada sedikit kecurigaan di matanya. Apa yang salah dengan ayahnya? Sebagai penguasa istana, Mengapa dia tidak tinggal untuk menemani mereka? Apa yang salah denganmu? Ketika pasangan itu berjalan keluar dari pavilion Qiuyu, Lu Qiuyu juga menatap Kaisar dengan curiga. Kali ini aku membawa kembali begitu banyak pemain hebat, Tekanannya agak terlalu besar. Biarkan aku istirahat dulu. Kata Kaisar. Lu Qiuyu tertegun, Lalu dia tertawa. Tertawalah sepuasnya. Sang Kaisar mengerutkan bibirnya, Dan berkata dengan suara rendah, Katakan, Seberapa kuat Tuan Fei Yang. Bagaimana saya tahu? Tetapi melihat kedua leluhur tua itu begitu sopan, Dia pastilah luar biasa. Kata Lu Qiuyu. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Anak kita mampu. Tentu saja, Siapa yang melahirkannya? Lu Qiuyu berkata dengan bangga. Kaisar berkata, Kalau begitu, Itu bagianku. Apa hubungannya denganmu? Fei Yang berasal dari perutku. Kata Lu Qiuyu. Sang Kaisar melihat kesekelilingnya, Dan melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Ia pun tertawa dan berkata, Kalau begitu, Jika aku tidak menabur benih, Apakah kamu bisa mengandung dia? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Pipi Lu Qiuyu memerah, Dan dia melotot ke arah pria di depannya. Semakin tua dia, Semakin tidak senonoh dia. Dia olah. Kedua pelayan itu terus membawa kursi demi kursi, Dan semua orang duduk satu demi satu. Serigala hitam besar dan binatang buas lainnya berubah menjadi binatang seukuran telapak tangan, Yang berbaring di kaki Qin Fei Yang atau di bahu Qin Fei Yang. Naga emas bercakar lima berubah menjadi bentuk manusia dan duduk bersama Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Qin Fei Yang menyesap tehnya, Menatap Lu Zheng Yang, Dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu ingin memberitahu keluarga Lu? Lu Zheng Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak perlu, aku akan pergi ke keluarga Lu besok untuk melihatnya. Kalau begitu aku akan pergi bersama dan menemui keturunan keluarga Lu. Qin Batian berkata sambil tersenyum. Kaisar Hong berkata, Kalau begitu ayah, sekarang ceritakan pada kami tentang dunia kuno. Dunia kuno. Ini adalah tempat yang penuh peluang, tetapi juga penuh bahaya. Qin Batian perlahan menjelaskan. Semua orang terpesona. Qin Hao Tian memandang semua orang dan berkata, Kakak, ayo kita keluar dan bicara. Qin Fei Yang sedikit terkejut, Menatap Qin Hao Tian, dan mengangguk. Lalu keduanya bangkit, Berjalan ke pavilion di luar, dan duduk berhadapan. Teh atau anggur? Qin Hao Tian bertanya. Anggur. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Hah. Qin Hao Tian menatap Qin Fei Yang dengan heran. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Saudara-saudara telah bersatu kembali, Tentu saja kita harus minum, kan? Oke. Qin Hao Tian menganggup dan mengeluarkan kendi anggur Dan dua cangkir anggur dari tas kosmosnya. Sambil menuangkan anggur, Dia berkata, Kupikir akan butuh beberapa ratus tahun lagi Atau bahkan lebih lama sebelum kau bisa kembali setelah kau pergi. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Segalanya berjalan lancar di luar imajinasiku. Kali ini kau tak akan pergi lagi. Qin Hao Tian mendorong cangkir anggur di depan Qin Fei Yang. Apa yang salah? Kau ingin segera melepaskan beban itu? Qin Fei Yang memegang cangkir anggur, Menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum. Kau tidak tahu, Tapi aku sudah mengikuti ayahku selama lebih dari sepuluh tahun, Belajar bagaimana menangani urusan negara. Sungguh menyebalkan. Qin Hao Tian menggelengkan kepalanya dan mendesah, Lalu mengangkat kepalanya dan meminum anggur di cangkir. Kamu baru saja tiba, Dan kamu sudah kesal. Ketika kamu naik tahta nanti, Tidakkah kamu akan mengeluh sepanjang hari? Qin Fei Yang terdiam. Saya benar-benar tidak memikirkan hal itu. Aku berharap kau kembali lebih cepat. Sekarang kau sudah kembali, Lebih baik kau melakukannya. Kata Qin Hao Tian. Saya. Qin Fei Yang bergumam, Menatap langit malam, Dan cahaya dingin perlahan-lahan muncul di matanya. Apa yang salah? Masalah dunia kuno belum terselesaikan. Qin Hao Tian curiga. Masalah dunia kuno telah terselesaikan, Tapi ada pertempuran baru yang menungguku. Dan itu lebih berbahaya daripada dunia kuno. Qin Fei Yang menarik kembali pandangannya Dan berkata sambil tersenyum tipis. Lagi. Kau belum selesai, kan? Qin Hao Tian mengerutkan kening. Siapa yang tidak ingin hidup normal? Tetapi Anda juga tahu bahwa sebagian besar waktu, Kita tidak punya pilihan. Sama seperti saat Anda naik tahta, Anda harus melakukannya meskipun Anda tidak menginginkannya. Qin Fei Yang mendesah. Jadi, kali ini kamu kembali, Kamu hanya tinggal selama beberapa hari. Qin Hao Tian mengangkat alisnya. Dalam. Besiaplah untuk memilih tanggal untuk menikahi saudara iparmu. Qin Fei Yang tersenyum. Nikah. Qin Hao Tian tercengang. Qin Fei Yang berkata, Setelah bertahun-tahun, Sekarang saatnya memberinya status, kan? Qin Hao Tian melihat ke Loteng, Lalu melihat ke Qin Fei Yang, Dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Mereka benar-benar akan menikah. Apa yang salah? Kamu nampaknya sedikit tidak bahagia. Qin Fei Yang tersenyum. Ini masalah antara kamu dan kakak ipar. Kenapa aku harus tidak senang? Hanya saja ini terlalu tiba-tiba. Qin Hao Tian menggelengkan kepalanya. Kalau sudah waktunya, Kamu harus menyiapkan hadiah yang besar. Aku tidak mau kalau hadiahnya terlalu ringan. Qin Fei Yang tersenyum. Dengan kekuatan dan statusmu saat ini, Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Qin Hao Tian mengerucutkan bibirnya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Berkata, Bagaimana? Pernahkah Anda bertemu dengan seorang gadis Yang langsung membuat Anda jatuh cinta pada pandangan pertama? Qin Hao Tian tertegun dan tampak sedikit tidak nyaman, Lalu berkata, Aku sedang membicarakanmu. Mengapa kamu membicarakan aku? Kamu sudah tidak muda lagi. Kamu bisa mencarinya. Qin Fei Yang tersenyum. Jika kamu tidak terburu-buru, Mengapa aku harus terburu-buru? Lebih baik kau urus-urusanmu sendiri dulu. Qin Hao Tian menyesap anggur dan berkata dengan acuh tak acuh. Qin Fei Yang juga mengambil gelas anggurnya lagi dan berkata sambil tersenyum, Sangat baik bagi kita saudara untuk duduk bersama seperti ini, Minum anggur dengan tenang dan mengobrol. Mendengar ini, Mata Qin Hao Tian tak dapat menahan diri untuk tidak berbinar, Lalu dia tersenyum pada Qin Fei Yang. 2.967 Kalian berdua sudah minum. Lu Kyuyu dan Kaisar berjalan bergandengan tangan. Mereka memandang Qin Fei Yang dan Qin Hao Tian yang duduk di pavilion dan tersenyum. Sedikit saja. Qin Fei Yang tersenyum. Kalau begitu aku akan minum bersamamu juga. Kyuyu, masuklah dan hibur semua orang. Kaisar menepuk bahu Lu Kyuyu dan melangkah ke pavilion. Lu Kyuyu menggelengkan kepalanya dan mengikutinya ke dalam pavilion. Ayah, mengapa ayah tidak masuk? Qin Fei Yang bingung. Ada tekanan. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Tekanan apa? Qin Hao Tian mengeluarkan cangkir anggur dan menuangkan anggur sambil bertanya. Kaisar berkata, Bagaimana mungkin tidak ada tekanan ketika begitu banyak ahli berkumpul? Apa hubungannya itu dengan apapun? Kami bukan orang luar. Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Kita bukan orang luar, tapi kita belum saling mengenal. Biarkan aku membiasakan diri dulu. Kaisar memegang cangkir anggur dan meminumnya dalam satu tegukan. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Apa tingkat kultifasi gurumu? Tahap kesempurnaan yang tidak dapat dihancurkan. Kata Qin Fei Yang. Apakah dia sangat kuat? Sang Kaisar tercengang. Sangat kuat. Saat ini aku hanya setengah langkah ke tahap abadi. Begini saja. Kekuatan guru tidak kalah dengan kekuatan leluhur kita. Dia bisa menghancurkan seluruh Qin besar hanya dengan jentikan jarinya. Qin Fei Yang tersenyum. Menakjubkan. Sang Kaisar terdiam. Ada perbedaan yang sangat besar antara kultifasimu dan kultifasi gurumu. Bisakah kau mengalahkannya? Qin Hao Tian menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang tertegun dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak sesuai dengan perintah Tuhanmu. Aku hanya bilang. Apa pentingnya? Qin Hao Tian cemberut. Dalam hal kultifasi, aku jelas tidak sekuat guru. Tetapi jika aku menggunakan segala cara, aku pasti dapat mengalahkannya. Qin Fei Yang tersenyum. Qin Hao Tian terkejut. Kalau begitu, kamu bisa disebut orang terkuat di dunia kuno. Saya tidak berani. Qin Fei Yang buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kita harus rendah hati, mengerti. Saya benar-benar tidak menyadari betapa rendah hatinya Anda. Qin Hao Tian memutar matanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sejujurnya, di dunia luar, kekuatanku benar-benar tidak ada apa-apanya. Misalnya, saya punya teman bernama Mat Man. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kekuatan saya. Begitu kuat. Qin Hao Tian dan Kaisar saling memandang. Ya. Ketika kami melawan naga, dia hampir sendirian memusnahkan naga. Bahkan mereka yang berada pada tahap kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan pun harus memutar arah saat mereka melihatnya. Ada seorang pemuda lagi. Aku tidak tahu namanya. Pokoknya, dia sangat misterius. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Dia bahkan berani memprovokasi para naga secara terbuka. Mengenai naga, seharusnya aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa mereka adalah penguasa dunia kuno. Qin Fei Yang tersenyum. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, dunia luar sebenarnya penuh dengan para ahli. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya. Jadi, kita tidak boleh berpuas diri. Kita harus tetap rendah hati dan tidak mudah terpengaruh. Bagaimanapun, selalu ada gunung yang lebih tinggi. Namun, Anda tidak perlu khawatir. Tidak peduli seberapa kacau dunia luar, itu tidak akan memengaruhi Qin besar. Qin Fei Yang tersenyum. Kami tidak khawatir tentang diri kami sendiri, tetapi tentang Anda. Kami takut terjadi sesuatu padamu di luar. Tetapi sekarang setelah kau kembali, semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, keluarga kita akan hidup damai seperti ini. Sang Kaisar tersenyum. Qin Hautian mengerutkan bibirnya dan berkata, Ayah, kakak laki-laki, dia. Uhuk-uhuk. Qin Fei Yang terbatuk kering dan menyelah Qin Hautian. Apa? Kaisar memandang Qin Hautian dengan curiga. Qin Hautian melirik Qin Fei Yang lalu menatap Kaisar sambil tersenyum. Tidak ada. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kakakmu akan menikah. Dia awalnya mengira Qin Fei Yang akan pergi, tetapi tampaknya Qin Fei Yang tidak ingin dia mengatakannya. Menikah. Kaisar sedikit terkejut. Dia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Benarkah? Saya berencana untuk melakukannya. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Ini hal yang baik. Kamu akhirnya tercerahkan. Bagus-bagus-bagus. Besok aku akan pergi mencari seseorang dan memilih hari baik untuk pergi ke laut keputusasaan untuk melamar Kaisar Putri Duyung. Sang Kaisar sangat gembira. Jika ada satu hal yang paling dikhawatirkannya, tidak diragukan lagi itu adalah pernikahan Qin Fei Yang. Ayah, jangan cemas. Aku belum bertanya padanya. Kata Qin Fei Yang. Yuer telah mengikutimu selama bertahun-tahun. Apa yang dia inginkan darimu? Bukankah dia hanya ingin bersamamu? Tidak perlu bertanya. Dia pasti setuju. Sang Kaisar melambaikan tangannya. Lebih baik bertanya. Bagaimanapun juga, ini masalah antara dua orang. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak dapat menghalangi Qin Fei Yang, dia hanya bisa setuju. Kaisar menganggup dan berkata, Baiklah, baiklah, baiklah. Cepatlah dan cari waktu untuk mengobrol dengannya. Kami akan menyelesaikannya untuknya sesegera mungkin. Ayah, mengapa aku merasa ayah lebih cemas daripada kakak? Qin Hao Tian menatap Kaisar sambil bercanda. Tentu saja aku cemas. Berapa umur mereka? Lihatlah Ling Yun Fei dan yang lainnya. Anak-anak mereka sudah berlarian ke sana kemari. Hanya kakakmu yang tampaknya tidak gelisah sepanjang hari. Dan, jangan hanya bicara tentang kakakmu. Kamu juga harus bekerja lebih keras. Kaisar melotot ke arah Qin Hao Tian. Mengapa saya harus bekerja lebih keras? Qin Hao Tian menggelengkan kepalanya. Kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk memikirkannya. Tapi percayalah, mencari istri adalah hal terpenting dalam hidup. Kamu harus memilih dengan hati-hati. Kata Sang Kaisar. Mengerti. Qin Hao Tian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kamu masih tidak sabar. Biarkan aku katakan padamu, wanita ini haruslah berbudiluhur, berpendidikan tinggi, dan berakal sehat. Terutama hubungan antar anggota keluarga. Wanita ini sangat penting. Contohnya, wanita yang berpikiran sempit dan egois. Kalau kamu menikahi mereka, itu akan mempengaruhi keharmonisan keluarga. Saya sama sekali tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi. Karena kita adalah keluarga, jadi kita harus hidup rukun. Kata Sang Kaisar. Iya-iya-iya. Qin Hao Tian menganggup berulang kali. Mereka seharusnya tidak membahas ini. Kaisar tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Fei Yang, gadis bernama Ye Suer itu, seperti apa karakternya? Kamu Suer. Qin Fei Yang tercengang. Dia melirik Qin Hao Tian dan mengejek, Ayah, apakah kamu mencoba menarik tali untuk membangun jembatan? Jangan biarkan barang-barang bagus mengalir ke ladang orang luar. Sang Kaisar terkekek pelan. Qin Hao Tian mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Ayah, kamu keterlaluan. Jangan bicara tentang angin atau hujan, oke. Dia tamu dan orang penting di dunia kuno. Mengapa dia menyukai orang dari tempat kecil seperti kita? Bagaimana dengan tempat kecil? Klan Qin kita juga tidak buruk. Lihatlah saudaramu dan leluhurmu. Mereka tidak sama. Mereka semua adalah orang-orang besar yang terkenal. Kata Sang Kaisar. Cukup. Saya tidak punya pikiran seperti itu sekarang. Lagi pula, tidak bisakah kau lihat bahwa dia tertarik pada Big Brother? Qin Hao Tian tidak berdaya. Hem. Sang Kaisar tercengang. Qin Fei yang juga tercengang. Dia menatap Qin Hao Tian dengan tidak senang dan berkata, Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Kau benar-benar tak ada harapan. Aku tahu ada yang salah saat melihat cara Yesuer menatapmu. Kau sudah mengenalnya begitu lama, tapi kau tidak menyadarinya sama sekali. Qin Hao Tian menggelengkan kepalanya. Cara apa? Qin Fei yang curiga. Cara dia memandangmu dengan kagum. Qin Hao Tian memutar matanya. Qin Fei yang tercengang. Tidak mungkin, mengapa aku tidak melihatnya? Sang Kaisar juga tampak curiga. Mendesah. Qin Hao Tian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mengapa kamu mendesah? Sang Kaisar mengerutkan kening. Ada pepatah lama yang benar. Seperti ayah, seperti anak. Anda tidak punya harapan. Qin Hao Tian menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang dan Sang Kaisar saling berpandangan. Lalu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, Dasar bocah nakal, apa kau mau dipukuli? Qin Hao Tian juga sudah siap. Dia menyeringai dan segera bangkit untuk menyelinap pergi. Anak nakal. Kaisar tertawa lalu menatap Qin Fei yang dan berkata, Jika memang begitu, Maka kamu dapat mempertimbangkannya. Pertimbangkan apa? Qin Fei yang curiga. Kakakmu benar. Kau tidak punya harapan. Sang Kaisar melotot marah pada Qin Fei yang lalu bangkit dan berjalan menuju loteng sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Siapa yang telah aku sakiti? Qin Fei yang terdiam. Kemudian, Sambil minum, Dia menatap langit malam dan mengingat adegan saat dia bersama Yesue R. Apakah di sana? Efisiensi dapur kekaisaran cukup baik. Dalam waktu kurang dari satu jam, Beberapa meja besar berisi makanan lezat diantarkan kepada mereka. Semua orang duduk dan minum sampai dini hari. Kemudian, Lu Qiuyu mengatur tempat bagi semua orang untuk tinggal. Sebagai istana kekaisaran yang bermartabat, Ada banyak istana yang tak terhitung jumlahnya. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, Mereka semua akan tetap tinggal. Qin Batian, Lu Zheng Yang, Qin Yuan, Dan Ye Zhong mengikuti Kaisar Hong dan Kaisar Chen Ke gunung belakang istana kekaisaran. Tidak buruk. Kakek Hong, Kakek Chen, Kalian benar-benar tahu cara menikmati diri sendiri. Yesue R melihat sekeliling dan terkikik. Kaisar Hong terkekeh dan berkata, Jika kamu menyukainya, Kamu bisa tinggal di sini di masa depan. Yesue R berkata, Kalau begitu, Sudah sepakat. Jangan menganggapku menyebalkan lagi di kemudian hari. Tidak-tidak. Kami senang memiliki lebih banyak orang untuk diajak bicara. Kaisar Hong tertawa. Apa ini? Tiba-tiba, Yesue R melihat ke arah panggung batu di tengah danau. Ada beberapa patung di atas panggung batu itu. Qin Batian, Lu Zheng Yang, Ye Zhong, Ye Cheng, Dan Pak Tua Ye juga menoleh dengan curiga. Ini adalah tempat warisan yang diciptakan Feiyang untuk klan Chin kita. Kaisar Hong tersenyum. Tempat warisan. Beberapa orang di antara mereka tercengang. Ya, Semua keterampilan yang dikuasainya ditinggalkan di sini. Dan di sini ada saripati darahnya. Ini khusus ditinggalkan untuk keturunan masa depan klan Chin kita. Alasan mengapa garis keturunan Hao Tian dapat kembali ke leluhurnya adalah karena ia menerima warisan Feiyang. Kaisar Hong tersenyum sedikit. Itu sungguh sulit baginya. Dibandingkan dengan apa yang telah dilakukannya, Leluhur klan Chin ku benar-benar tidak layak disebut. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kamu juga telah melakukan banyak hal untuk klan Chin kami. Apakah kau masih ingat warisan yang kau tinggalkan di klan Merfok dan setetes saripati darah di segel Giyo ke Kaisaran? Kaisar Hong bertanya. Dalam. Qin Batian mengangguk. Karena warisanmu dan setetes saripati darah itulah garis keturunan Feiyang kembali ke leluhurnya. Kata Kaisar Hong. Semua ini sudah ditakdirkan oleh surga. Qin Batian terkekeh, lalu menoleh ke arah Yezong dan bertanya sambil tersenyum, Saudara Ye, apakah kamu sudah terbiasa dengan hal itu? Para pembudidaya seperti kita, bukankah kita sama saja dimanapun kita berada? Yezong tersenyum sedikit. Bagus. Kalau kamu butuh sesuatu di masa mendatang, beritahu saja aku. Kata Qin Batian. Aku tidak akan bersikap sopan padamu. Yezong tersenyum. Kalau begitu, mari kita istirahat. Besok, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Kata Qin Batian. Oke. Yezong mengangguk. 1968. Pada saat yang sama. Di pavilion rumah hujan musim gugur. Seorang pria dan seorang wanita berpelukan, menatap bulan purnama di langit malam. Cuacanya sangat hangat. Feiyang, senang rasanya berada di rumah. Itu benar. Mereka berdua adalah Qin Feiyang dan Putri Duyung. Iya. Saya benar-benar tidak ingin pergi. Qin Feiyang tersenyum dan mengangguk. Saya tidak ingin pergi. Putri Duyung merenung sejenak lalu berkata, lalu mengapa kamu tidak melepaskannya saja? Biarkan saja. Qin Feiyang bergumam dan mendesah. Chang Sui, kaisar Putri Duyung, kaisar bersayap hitam, kaisar pedang, kaisar bersayap putih, sepupu besar, setan dalam. Bagaimana aku bisa melepaskan mereka semua? Putri Duyung pun terdiam. Qin Feiyang menatap wanita dalam pelukannya dan bertanya, kau membujukku untuk melepaskannya, tapi bisakah kau melepaskannya sendiri? Saya. Ekspresi sang Putri Duyung menegang dan dia menggelengkan kepalanya. Kaisar Putri Duyung, kaisar bersayap hitam, dan kaisar bersayap putih adalah leluhurnya. Bagaimana mungkin dia bisa melupakannya? Qin Feiyang menghiburnya. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya. Oke. Putri Duyung mengangguk. Kedua leluhur itu tidak menyebutkan hal-hal ini. Jelas, mereka tidak ingin ayah dan kakek tahu. Jadi, kita harus berhati-hati saat berbicara di masa mendatang. Jangan sampai keceplosan. Kata Qin Feiyang. Aku tahu. Putri Duyung menjawab. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, ada satu hal lagi yang ingin aku diskusikan denganmu. Apa itu? Sang Putri Duyung tercengang. Qin Feiyang memeluk Putri Duyung dengan erat dan berbisik. Ayo. Menikah. Tubuh Putri Duyung bergetar. Aku benar-benar mengecewakanmu selama bertahun-tahun ini. Kau hidup dalam ketakutan dan terus-menerus bersamaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menebusnya. Kamu juga tahu kalau aku orang yang sangat membosankan. Aku tidak tahu bagaimana cara berbicara manis. Tetapi aku berjanji bahwa selama sisa hidupku, aku akan menjagamu dengan baik, melindungimu, dan memastikan bahwa kamu tidak akan pernah bersedih atau menangis lagi. Qin Feiyang bergumam. Sang Putri Duyung tak kuasa menahan tangisnya. Dia telah menunggu momen ini sangat lama. Terkadang, dia bahkan ingin membicarakannya. Namun, dia tahu bahwa Qin Feiyang adalah pria yang ambisius dan bertanggung jawab, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam menemaninya. Sekarang, Qin Feiyang telah mengambil inisiatif untuk berbicara. Bagaimana mungkin dia tidak senang? Maukah kamu menikah denganku? Qin Feiyang menundukkan kepalanya dan menatap mata Putri Duyung. Saya menatap mata Qin Feiyang yang penuh kasih sayang, jantung Putri Duyung berdebar kencang, dan dia tidak bisa tenang untuk beberapa saat. Jantung Qin Feiyang berdebar kencang. Apakah dia akan menolaknya? Jantungnya dalam keadaan panik. Ya, aku tahu. Jika kamu menikah denganku, kamu pasti akan takut di masa depan. Lagi pula, aku masih harus pergi ke lantai empat. Tetapi aku bersumpah bahwa aku akan melindungimu dengan nyawaku. Siapapun yang berani mengganggumu, aku akan membunuhnya. Qin Feiyang meraung. Pelankan suaramu, jangan mengejutkan semua orang. Putri Duyung segera menutup mulut Qin Feiyang dan melihat sekeliling. Melihat tidak ada yang memperhatikan, dia merasa lega. Jangan takut. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya, meraih tangan Putri Duyung, dan berkata, menikahlah denganku, aku percaya. Tidak, aku percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk menjagamu dengan baik. Melihat mata Qin Feiyang yang penuh harap, Putri Duyung menoleh dan bersandar di meja batu, memegang dagunya dengan kedua tangan. Aku akan memikirkannya. Apa yang perlu dipikirkan? Qin Feiyang merasa cemas. Putri Duyung berkata tanpa menoleh, tentu saja aku harus memikirkannya. Tetapi, Anda, saya, Qin Feiyang benar-benar cemas, menatap wajah Putri Duyung, untuk sesaat, dia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Putri Duyung terkekeh, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan wajah merah, konyol, mengapa aku harus menolak. Qin Feiyang tertegun sejenak, lalu semangatnya bangkit kembali. Kalau begitu, kau setuju. Apa lagi? Sang Putri Duyung memutar matanya ke arahnya. Qin Feiyang tiba-tiba bersorak, mengangkat Putri Duyung, dan berputar di pavilion. Apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku, jangan buat semua orang kaget. Sang Putri Duyung meronta dan berkata, Tidak. Jika ibu dan yang lainnya melihatnya, mereka akan lebih bahagia daripada aku. Qin Feiyang tertawa. Mengapa kamu seperti anak kecil? Putri Duyung menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, Turunkan aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Baik nyonya. Qin Feiyang menyeringai dan dengan lembut menurunkan Putri Duyung. Keduanya terus duduk di meja batu. Putri Duyung bertanya dengan curiga, mengapa kamu tiba-tiba ingin menikah. Kamu sangat cantik dan lembut, aku harus mengikatmu lebih awal, kalau tidak bagaimana kalau kamu kabur dengan orang lain. Qin Feiyang tertawa. Benar-benar. Putri Duyung menatapnya dengan curiga. Tentu saja itu benar. Jika kamu kabur dengan orang lain, aku akan menyesalinya seumur hidupku. Qin Feiyang mengangguk. Setidaknya kamu punya hati nurani. Putri Duyung kembali memeluk Qin Feiyang dan berkata, Aku tidak keberatan dengan pernikahan, tetapi kamu harus memikirkannya. Ketika seorang pria memiliki keluarga, ada lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Musuhmu bukan lagi naga, tetapi naga es, binatang kecil, dan banyak sekali pembangkit tenaga listrik di lantai 4. Saat menghadapi mereka, keraguan sekecil apapun akan membuatmu menyesalinya selama sisa hidupmu. Aku tahu. Qin Feiyang mengangguk. Jadi. Putri Duyung bertanya. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, Mari kita menikah dulu dan punya anak di masa depan. Jika kita tidak punya anak, tidak akan ada begitu banyak kekhawatiran. Siapa yang ingin punya anak denganmu? Pipi Putri Duyung tiba-tiba terasa panas. Qin Feiyang berkata dengan curiga, Jika kamu tidak punya anak bersamaku, siapa lagi yang akan punya? Ada beberapa wanita, lihatlah Suster Sangguan, Suster Yu, R, dan Yi. Siapa di antara mereka yang tidak tergila-gila padamu? Dan Sue R juga tertarik padamu. Kata Putri Duyung. Hah. Qin Feiyang tercengang. Hanya orang bodoh sepertimu yang tidak bisa melihatnya. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Qin Feiyang buru-buru berkata, Tapi tahukah kamu, di hatiku hanya ada kamu. Aku tahu. Namun, aku sungguh tidak keberatan jika kamu menikah dengan orang rumahan. Kata Putri Duyung sambil tersenyum. Apakah kamu sedang menguji aku? Qin Feiyang mengerutkan kening. Apakah aku berminat? Aku mengatakan yang sebenarnya. Sang Putri dari ras manusia tidak berdaya. Tetapi sangguan Feng Lan mengatakan kepadaku bahwa semua wanita di dunia sebenarnya menginginkan hubungan yang lengkap. Kata Qin Feiyang. Kalau begitu, kau bisa memperlakukanku sebagai pengecualian. Sebenarnya kalau perempuan lain, saya pasti tidak setuju. Jika keberani mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, aku akan membencimu selama sisa hidupku. Namun, sangguan Qiyudan yang lainnya berbeda. Demi kamu, mereka sudah berkorban terlalu banyak. Belum lagi yang lain, bahkan aku pun tersentuh. Yang terpenting adalah aku bisa akrab dengan mereka, jadi aku tidak keberatan. Bukankah kakek buyut dan kakek selalu mengatakan bahwa keluarga Qin memiliki terlalu sedikit keturunan. Mereka bahkan memaksa Paman dan Bibi untuk tetap punya anak. Ini adalah kesempatan. Asalkan kamu menikah dengan suster sangguan dan yang lainnya, bukankah kamu akan punya banyak anak dan cucu di masa depan? Kata Putri Duyung. Qin Feiyang tersenyum pahit, mengusap kepala Putri Duyung, dan berkata, kau benar-benar gadis yang konyol. Aku mengenal banyak wanita, tetapi kaulah satu-satunya yang mendorong kekasihmu kepelukan wanita lain. Orang bodoh punya keberuntungan yang konyol. Putri Duyung terkikik. Beruntung sekali. Menurutku kamu konyol saja. Baiklah, di kehidupan ini, hanya kamu yang ada di hatiku, dan di kehidupan selanjutnya pun akan sama. Di kehidupan selanjutnya setelah itu, aku akan tetap mengganggumu. Jadi, jangan berpikir untuk melarikan diri. Qin Feiyang memeluk rat pinggang ramping Putri Duyung dan berkata dengan penuh kasih sayang. Putri Duyung mendonga ke arah Qin Feiyang dan berkata, benarkah? Iya. Qin Feiyang menganggup dan menatap pipi dan bibir merah Putri Duyung. Untuk sesaat, ada kegelisahan yang berbeda di hatinya. Dia berkata dengan suara rendah, bagaimana kalau kita memasuki kamar pengantin malam ini? Kotor. Sang Putri Duyung segera mulai meronta. Namun, Qin Feiyang memeluknya erat-erat dan tidak bisa melepaskan diri. Akhirnya, dia menyerah dan membiarkan Qin Feiyang melakukan apapun yang dia inginkan. Bersikaplah lembut, itu menyakitkan. Aku sangat lembut, oke. Kemarilah sebentar. Ya, 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 kesini. Apakah nyaman? Ya, nyaman. Petik dua, petik dua. Di depan loteng. Lu Kiuyu menatap pavilion dengan curiga dan berkata, apa yang dilakukan kedua anak ini? Seorang pria dan seorang wanita saja, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Sang Kaisar berjalan mendekat, memandangi pavilion di malam hari, dan tersenyum. Mendengar ini, pipi Lu Kiuyu sedikit memerah. Ayo pergi, jangan lihat, jangan ganggu mereka. Kaisar menyaret Lu Kiuyu ke lantai dua. Nyatanya, mereka berdua tidak melakukan apapun. Qin Feiyang hanya memijat Putri Duyung. Titik. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Di lantai dua, di sebuah ruangan. Putri Duyung terbangun dan mendapati Qin Feiyang memeluknya erat-erat. Hatinya tak kuasa menahan rasa bahagia. Mendengar suara di halaman belakang, dia tahu bahwa Lu Kiuyu sedang membuat sarapan, jadi dia dengan lembut menarik tangan Qin Feiyang dan bersiap untuk bangun. Tidurlah sedikit lebih lama. Qin Feiyang tiba-tiba menariknya kembali. Kamu sudah bangun. Sang Putri Duyung tercengang. Tidak. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya, matanya masih terpejam. Kamu belum bangun? Apakah kamu berbicara sambil tidur? Putri Duyung memutar matanya dan berkata, lepaskan aku, aku akan membantu bibi memasak. Tidak perlu membantu, ibu bisa melakukannya sendiri. Tidurlah sedikit lebih lama. Qin Feiyang memeluk Putri Duyung dan tidak melepaskannya. Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah berlama-lama, mereka berdua akhirnya bangun. Qin Feiyang meregangkan tubuhnya dan berkata, aku tidur nyenyak sekali. Putri Duyung merapikan pakaiannya dan berkata, kamu tidur nyenyak, tapi aku disiksa olehmu. Bagaimana aku menyiksamu? Qin Feiyang tertegun dan menatapnya dengan curiga. Setelah bertahun-tahun bersama, aku baru sadar kalau kita mendengkur saat tidur. Sangat berisik, sampai-sampai saya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Putri Duyung menatap Qin Feiyang dengan tajam. Mendengkur. Mengapa saya tidak tahu? Qin Feiyang tercengang. Orang yang mendengkur mana yang tahu kalau dia mendengkur? Sang Putri Duyung memutar matanya. Mungkin karena aku lelah. Qin Feiyang tersenyum malu. Baiklah, cepatlah turun dan mandi. Putri Duyung mengambil pakaian Qin Feiyang dari gantungan baju dan melemparkannya ke Qin Feiyang. Kemudian dia membuka pintu dan berjalan keluar. Apakah saya benar-benar mendengkur? Qin Feiyang mengambil pakaian itu dan menatap Putri Duyung sambil bergumam. 2.970 Di aula. Di meja makan, sudah ada lebih dari selusin hidangan lesat yang tersusun rapi. Lu Kiuyu sibuk, tetapi wajahnya penuh senyum. Tante. Putri Duyung turun ke bawah. Lu Kiuyu tersenyum dan berkata, kamu sudah bangun, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Dengarkan baik-baik. Putri Duyung menganggup dan berkata dengan nada meminta maaf, awalnya aku ingin bangun dan membantu, tetapi Feiyang, dia. Tidak perlu dijelaskan, tidak perlu dijelaskan. Bibi sudah berpengalaman, aku mengerti. Lu Kiuyu buru-buru melambaikan tangannya. Bibi, ini bukan. Putri Duyung buru-buru berkata, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lu Kiuyu kembali ke halaman belakang. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Putri Duyung menggelengkan kepalanya dan pergi ke kamar mandi. Segera. Lu Kiuyu kembali dengan dua mangkuk bubur milet. Putri Duyung juga telah selesai mencuci piring. Ia berjalan ke meja, menciumnya, dan berkata sambil tersenyum, baunya harum sekali. Baunya enak, makan lagi nanti. Lu Kiuyu tersenyum. Ya, Bibi. Putri Duyung menganggup dan terkikik. Lu Kiuyu mengusap kepala Putri Duyung dan berbalik untuk memasuki halaman belakang. Tunggu. Tiba-tiba. Lu Kiuyu menoleh menatap Putri Duyung dan berkata, Gadis, bukankah seharusnya kau mengubah caramu memanggilku? Ah. Putri Duyung menatap meja yang penuh dengan lauk pauk dan tak kuasa menahan keinginan untuk mencurinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara Lu Kiuyu dan terkejut. Ia segera menarik tangannya dan menatap Lu Kiuyu. Adapun kata-kata Lu Kiuyu, dia tidak mendengarnya dengan jelas. Lupakan saja jika Anda tidak mendengarnya. Lu Kiuyu menggelengkan kepalanya. Putri Duyung menggaruk kepalanya dan bertanya, Bibi, apakah Feiyang mendengkur ketika dia masih muda? Mendengkur. Lu Kiuyu terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, tidak, dia tidur sangat tenang. Benar-benar. Putri Duyung bertanya. Ia. Lu Kiuyu menganggup, lalu kembali ke halaman belakang. Bibi, aku akan membantumu. Sang Putri Duyung pun ikut berlari masuk. Saat ini, Kin Feiyang juga berjalan malas. Wah. Sementara itu, mengikuti serangkaian langkah kaki yang mantap, Sang Kaisar berjalan masuk sambil mengenakan jubah naga dan mahkota naga. Ayah, selamat pagi. Kin Feiyang mengulurkan tangannya untuk menyapa dan kemudian berjalan menuju kamar mandi. Lebih awal, Kaisar sedikit terkejut. Ia menoleh ke arah matahari di luar dan mengerutkan kening. Dasar bocah, jangan bilang kau baru saja bangun sekarang. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Dia menoleh ke arah Kaisar dan bertanya, ada apa? Aku sudah pulang dari pengadilan pagi dan kamu baru bangun sekarang. Kamu benar-benar pandai tidur. Kata Di Wang. Apakah kamu sudah lama tidak tidur? Kin Feiyang tertawa datar. Sang Kaisar memutar matanya dan tersenyum ambigu. Pertama kali, aku mengerti, aku mengerti. Setelah berkata demikian, dia naik ke atas. Pertama kali. Memahami. Apa-apaan? Kin Feiyang menggaruk kepalanya dengan bingung, lalu berbalik dan memasuki kamar mandi. Sesaat kemudian, Lu Kiuyu dan Putri Duyung keluar dari halaman belakang. Sang Kaisar pun telah berganti pakaian biasa. Waktunya makan. Lu Kiuyu tersenyum. Kin Feiyang keluar dari kamar mandi, tampak jauh lebih energi. Di mana yang lainnya? Melihat hanya ada keluarganya, Kin Feiyang bertanya dengan curiga. Lu Kiuyu berkata, tuanmu, kakekmu, dan kakek buyutmu semuanya mengikuti kedua leluhur ke keluarga lu. Kin Feiyang berkata, bagaimana dengan serigala bermata putih dan yang lainnya? Serigala bermata putih membawa sekelompok binatang buas dan pergi pagi-pagi sekali. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Lu Kiuyu menggelengkan kepalanya. Hah. Kin Feiyang tertegun dan bertanya lagi, bagaimana dengan Zhao Tai Lai dan para jenderal ilahi itu? Lu Kiuyu berkata, mereka semua keluar lebih awal. Kin Feiyang berkata dengan heran, jadi maksudmu hanya kami yang baru saja bangun. Kamu baru saja mengetahuinya. Lu Kiuyu memutar matanya ke arah Kin Feiyang, tetapi tangannya terus mengambil makanan untuk putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, gadis, makanlah lebih banyak. Oke. Bibi, masakanmu sungguh lesat. Putri Duyung itu terkikik. Lu Kiuyu tersenyum dan berkata, kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. Aku akan memasak untukmu setiap hari. Bagaimana itu bisa terjadi? Kamu telah bekerja keras sepanjang hidupmu. Sudah saatnya aku dan Feiyang merawatmu dan paman. Kata putri Duyung buru-buru. Kami tidak butuh bantuanmu untuk mengurus kami. Kamu hanya perlu makan. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepada kami, berikan kami beberapa anak laki-laki gemuk sesegera mungkin. Lu Kiuyu tersenyum. Putri Duyung tiba-tiba tersipu, menundukkan kepalanya, dan makan dalam diam. Ibu, apakah aku mendengkur saat kecil? Kin Feiyang tiba-tiba menatap Lu Kiuyu dan bertanya. Mendengkur. Lu Kiuyu tertegun. Dia menatap Kin Feiyang, lalu menatap putri Duyung dengan ekspresi aneh. Kamu tidak mendengkur saat kamu muda. Kata Kaisar. Kau mendengarnya. Aku tidak mendengkur, jadi aku pasti terlalu lelah. Kin Feiyang memandang putri Duyung dan tersenyum bangga. Meja makanannya begitu besar, apa kamu tidak bisa menghabiskannya? Putri Duyung menatap Kin Feiyang. Itu. Sang Kaisar menatap putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, Gadis, sebaiknya kau ubah cara bicaramu padaku. Ubah caraku menyapa kamu. Putri Duyung tercengang. Ya, kamu sudah memiliki Feiyang. Tepat saat Kaisar mengatakan ini, dia merasakan tata pandingin. Dia menatap Lu Kiuyu. Makanlah makananmu, kamu terlalu banyak bicara. Lu Kiuyu menatap Kaisar. Sang Kaisar tersenyum malu. Putri Duyung memandang keduanya dan bertanya, Bibi, Paman, apakah kalian salah paham? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sekarang zamannya sudah lebih terbuka. Apalagi kalian berdua masih muda. Itu bisa dimaklumi. Kami tidak terlalu kuno. Lu Kiuyu tersenyum. Bibi, kamu benar-benar salah paham. Feiyang dan aku hanya tidur bersama. Kami tidak melakukan apapun. Putri Duyung buru-buru menjelaskan. Jangan malu, tidak apa-apa. Makan cepat, makan cepat. Beri nutrisi pada tubuhmu. Lu Kiuyu melambaikan tangannya. Bibi, saya. Putri Duyung tampak cemas. Tiba-tiba, dia mendapatikan Feiyang, yang duduk di samping, tertawa diam-diam. Dia melotot padanya dan berkata dengan marah, kau keterlaluan. Tidak apa-apa jika kau tidak membantuku menjelaskan, tapi kau benar-benar tertawa. Kamu sudah bilang kalau kita tidur bersama tadi malam. Bagaimana aku bisa menjelaskannya dengan jelas? Kata Kin Feiyang. Putri Duyung berkata dengan cemas, tapi tadi malam, kami benar-benar tidak melakukan apapun. Jika itu kamu, apakah kamu akan mempercayainya? Lagipula, aku pria normal. Seorang pria normal memeluk wanita cantik sepertimu hingga tertidur dan tidak melakukan apapun. Menurutmu siapa yang akan mempercayainya? Kin Feiyang berkata dalam hati. Anda. Putri Duyung sangat marah. Tapi tiba-tiba, dia memutar matanya dan berkata lewat telepati, jadi maksudmu kau tidak normal. Apa yang salah dengan saya? Kin Feiyang curiga. Karena kau benar-benar tidak melakukan apapun padaku tadi malam. Bukankah itu berarti kau tidak normal? Putri Duyung bercanda. Kin Feiyang menatap Putri Duyung dengan kaget. Gadis ini benar-benar menentangnya. Oke. Ayo masuk lagi dan lihat apakah aku normal atau tidak. Kin Feiyang tertawa diam-diam. Bajingan sialan. Putri Duyung tersipu dan diam-diam mengumpat. Lu Kyuyu mendonga ke arah mereka berdua dan bertanya dengan curiga, apa yang kalian gumamkan? Cepat makan. Oke oke oke. Keduanya menganggup berulang kali. Haha. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Tiba-tiba. Terdengar tawa terbahak-bahak di luar pintu. Keluarga itu mendonga dan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di luar pintu. Ling Yun Fei. Kin Feiyang tercengang. Mengapa kamu tidak diterima? Ling Yun Fei tertawa dan langsung memasuki rumah. Selamat datang. Kin Feiyang bangkit dan menyambutnya. Setelah kedua bersaudara itu berpelukan erat, Kin Feiyang menoleh ke belakang dan bertanya, di mana istri dan anakmu? Wanita itu merepotkan. Mereka harus berdandan sebelum keluar. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi aku datang lebih dulu. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya, menepuk Kin Feiyang, dan bertanya, bagaimana? Apakah urusan di dunia kuno berjalan lancar? Jika tidak, apakah saya akan kembali secepat ini? Kin Feiyang tersenyum. Sudah lebih dari 10 tahun. Bagaimana kalau cepat? Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah Kaisar dan Lu Qiyu, dan berkata sambil tersenyum, Bibi, Paman. Apa kamu sudah makan? Kalau tidak, aku akan mengambilkanmu mangkuk dan sumpit. Lu Qiyu tersenyum. Tidak perlu repot-repot. Aku sudah makan. Ling Yun Fei tersenyum tipis, menatap Putri Duyung, dan berkata dengan heran, Bukankah ini ikan kecil? Lama tak berjumpa. Apakah kamu merindukan saudaramu? Aku kangen kamu, pantatku. Putri Duyung memutar matanya. Kejam. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya, menatap Kin Feiyang, dan berkata, istrimu harus lebih disiplin, kalau tidak, cepat atau lambat dia akan masuk surga. Anda orang yang suka memerintah. Apakah Anda memenuhi syarat untuk mengatakan itu? Kin Feiyang membenci dan berjalan ke meja untuk melanjutkan makan. Bagaimana apanya? Saya seorang pria yang dikuasai istri. Aku hanya tidak ingin bertengkar dengan seorang wanita. Jika aku benar-benar menjadi gila. Ling Yun Fei berbicara sambil tersenyum penuh kegembiraan, tetapi raut wajah Kin Feiyang dan yang lainnya menjadi aneh. Karena pada saat itu sudah ada tiga orang lagi yang masuk. Ketiga orang ini adalah Zhao Suang Er, Liu Zi, dan seorang gadis. Zhao Suang Er memberi isyarat kepada Kin Feiyang dan yang lainnya agar tetap diam. Dia diam-diam berjalan di belakang Ling Yun Fei bersama Liu Zi dan gadis itu. Wajah Kin Feiyang tiba-tiba menjadi jenaka. Dia menatap Ling Yun Fei dan berkata, Bagaimana kalau aku jadi gila? Ling Yun Fei tidak menyadari Zhao Suang Er di belakangnya dan berkata, Jika aku menjadi gila, wanita bermarga Zhao itu harus segera berbaring dengan patuh. Benar-benar. Kin Feiyang tampak terkejut. Ling Yun Fei mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu meragukan kata-kataku? Tidak? Tidak, kau baik-baik saja. Jaga dirimu, anak muda. Kin Feiyang mengacungkan jempolnya dan kemudian kembali makan. Hati-hati di jalan. Ling Yun Fei tercengang. Apa maksudnya? Ling. Tiba-tiba, Zhao Suang Er berteriak. Mata Ling Yun Fei tiba-tiba bergetar. Kapan wanita ini datang? Kin Feiyang dan putri Duyung tidak bisa menahan tawa. Pasangan kaisar juga tidak bisa menahan tawa. Liu Zi tidak berniat membujuknya. Gadis itu malah lebih belak-belakan, menyombongkan diri. Ling Yun Fei perlahan berbalik dan menatap Zhao Suang Er di belakangnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Lengan ramping Zhao Suang Er langsung terangkat dan menarik telinga Ling Yun Fei. Istri, dengarkan aku. Ling Yun Fei buru-buru menangis. Menjelaskan. Zhao Suang Er mencibir dan berkata, Bukankah kamu sangat mengesankan? Apa yang perlu dijelaskan? Ayo, 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 jadi gila. Mari kita lihat apakah aku akan berbaring di tanah atau tidak. Tidak-tidak. Aku hanya bercanda. Sekalipun aku memakan empedu macan tutul, aku tidak akan berani bertindak gila padamu. Aduh, aduh, aduh. Lepaskan aku. Di depan saudara-saudaraku, tinggalkan aku sedikit muka, oke. Ling Yun Fei meratap dan memohon belas kasihan. Ini akan menjadi masalah besar.